Su Fang dan Yu Yingying menunggu lama di Sungai Star. Ketika tidak ada gerakan, keduanya terbang menuju alam Zhuotian. Ketika mereka melihat alam Zhuotian, hanya ada alam kosong yang tersisa. Mereka tidak tahu apakah penguasa alam Zhuotian dan lima makhluk abadi masih hidup. Yu Yingying berkata, guru meminta kita untuk kembali ke alam kabut roh terlebih dahulu untuk berjaga-jaga terhadap anak bintang tujuh. Gerbang Sianza menghilang, begitu pula yang abadi. Jika anak bintang tujuh masih hidup, dia mungkin benar-benar akan bergerak ke alam kabut roh. Su Fang dan Yu Yingying berteleportasi kembali ke alam kabut roh. Ketika mereka tiba di alam kabut roh, Su Fang melihat bahwa penghalang alam itu untuk sementara disegel. Namun, Yu Yingying dapat dengan mudah memasuki penghalang tersebut. Dia membawa Su Fang melintasi penghalang dan tiba di atas benua yang kaya subur. Yu Yingying kemudian memimpin Su Fang ke benua yang kaya subur. Di hutan besar yang dipenuhi kabut, sebuah penghalang segera muncul. Di dalam pesona itu ada gua abadi. Ada langit dan bumi di dalamnya. Itu adalah tanah suci yang seperti surga. Su Fang merasakan asal-usul dunia yang luar biasa dari kediaman gua ini. Itu terhubung ke seluruh alam kabut roh. Mungkinkah? Merasakan asal-usul dunia yang luar biasa, Su Fang tiba-tiba merasakan gelombang keterkejutan. Dia melangkah ke dalam istana jauh di dalam penghalang dan segera melihat enam penguasa benua kaya subur yang dipenuhi permata. Matanya yang dalam dan seperti manik-manik bersinar terang. Tubuhnya, yang tidak terlalu kuat, memancarkan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Su Fang datang ke tengah istana. Setelah merasakannya, dia langsung membungkuk. Tuan Enam Tuan adalah penguasa alam dari alam kabut roh. Saya telah bersikap kasar. Nak, penglihatanmu cukup bagus. Aku adalah penguasa enam alam di sini, dan hanya penguasa alam itu yang dapat melihat identitasku. Penguasa kesuburan ke enam memuji Su Fang sebelum meminta Su Fang dan Yu Ying Ying untuk duduk. Ia lalu tersenyum cerdik dan berkata, Bukankah kau juga menjadi penguasa alam? Meski aku tidak tahu dunia kecil mana yang kau gabungkan, saat kau muncul di benua subur, aku merasakan kekuatan warisan asal duniamu. Su Fang menjawab dengan tulus, Saya tidak sengaja bergabung dengan warisan dunia kaisar manusia karena takdir. Namun, saya masih dalam proses penggabungan. Dunia kaisar manusia sungguh luar biasa. Menurut catatan, dunia kaisar manusia pernah menjadi eksistensi paling makmur di galaksi yang luas ini. Kudengar kaisar manusia sangatlah kuat. Namun, senior seperti itu juga termasuk dalam seribu domain besar. Agar kamu bisa mendapatkan warisan penguasa manusia, kamu pasti sudah mengumpulkan pecahan roda penguasa manusia yang tak terhitung jumlahnya, kan? Untuk bisa melakukan ini, kamu sudah luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan keberuntungan. Bocah kecil, kamu punya skema, kelihayan, dan metode. Masuk akal bagimu untuk menjadi realm lord di masa depan. Pada titik ini, nada suara enam penguasa kesuburan tiba-tiba menurun. Aku memintamu untuk menemuiku kali ini terutama untuk mengingatkanmu agar berhati-hati terhadap yang abadi, anak bintang tujuh, yang datang untuk menangkapmu terakhir kali. Baru saja, gerbang zaabadi menembakkan naga iblis tak tertandingi yang membunuh sebagian besar orang. Dewa, beberapa selamat, tetapi bahkan jika mereka selamat, mereka akan terluka parah. Saya masih harus waspada terhadap dewa. Selama waktu ini, jika Anda tidak melakukan apapun, Anda dapat tinggal di dunia kabut roh. Su Fang mengangguk. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang meninggalkan istana pusat bersama Yu Yingying. Sebelum dia bisa pergi ke sekte penyeberangan surga, pendeta Yuezhen mengiriminya pesan. Dia menemukan banyak murid sekte penyegel surgawi di zona Bechen. Untuk mendapatkan bagian ketiga dari roh hukum Aura Ungu, Su Fang segera menjelaskan situasinya kepada Yu Yingying dan meninggalkan benua subur sendirian. Zona Bechen. Itu hanya satu bulan lagi dari dunia kabut roh. Kedua dunia kecil itu tidak berjauhan satu sama lain. Saat ini, di zona Bechen, digurun sebuah benua. Seorang wanita sedang terbang perlahan di ketinggian rendah. Dia mempertahankan segel tangannya, seolah-olah dia menggunakan semacam kemampuan ilahi. Dia adalah mantan murid dari sekte penyegel surgawi, Huang Lingyao. Aku mengerti, Aura Seng Changseng ada di depan. Dia bersama lebih dari 10 ribu murid sekte penyegel surgawi. Huang Lingyao mencibir, tapi ekspresinya membeku seolah dia terluka. Dia tampak sedikit lelah. Dia datang ke lereng gunung dan membentuk formasi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Kitab Suci Penyegelan Surgawi adalah harta paling berharga dari sekte penyegel surgawi. Itu adalah harta paling berharga yang diimpikan oleh tiga murid sekte penyegel surgawi dan petinggi yang tak terhitung jumlahnya. Anak Bintang Tujuh melarikan diri kembali ke alam hutan. Huang Yuran abadi dari sekte pedang trate hijau itu juga dibunuh oleh gerbang Sassurgawi. Ku rasa anak Bintang Tujuh dan Holi akan segera meninggalkan dunia kecil. Aku harus mengintegrasikan dunia kecil itu. Kitab Suci Penyegelan Surgawi sesegera mungkin. Untungnya, anak Bintang Tujuh memberi saya kekuatan sihir tertinggi, dan dengan warisan tertinggi yang saya peroleh, kultivasi saya telah mencapai alam abadi terbang. Selanjutnya, saya akan mampu melewati bencana kedua dan ketiga segera. Cara terbaik bagiku untuk naik ke dunia besar bersama Seven Star Child adalah dengan mengintegrasikan Kitab Suci Penyegel Surgawi dan menyerap kekuatan di dalamnya. Huang Lingyao melihat Kitab Suci Penyegelan Surgawi. Dia meneteskan tiga tetes darah dan mulai mengaktifkan api abadi untuk diintegrasikan dengan Kitab Suci Penyegelan Surgawi. Bang! Setengah jam kemudian, Celestial Sealing Scripture tiba-tiba menghasilkan kekuatan balasan yang membuat Huang Lingyao memuntahkan darah. Kilau kuno dari artefak ajaran memadat di depan dadanya, dan suara dingin dari roh asli keluar. Tuan, Anda sudah mencobanya sekali sebelumnya. Anda tidak bisa berhasil. Sebaiknya Anda tidak memaksakan diri untuk berintegrasi dengan artefak ajaran ini. Huang Lingyao menenangkan dirinya dan melihat kilau itu dengan lemah. Roh pedang, kamu adalah artefak doktrin yang tiada taranya. Kamu benar-benar tidak dapat berintegrasi dengan Kitab Suci Penyegelan Surgawi ini. Itu hanya sebuah objek yang mirip dengan harta ajaib yang dipadatkan oleh dunia besar. Kilau itu berkata, meskipun aku adalah artefak doktrin tertinggi, aku tidak memiliki bayi yang seperti manusia. Aku memiliki banyak kemampuan pemahaman. Jika aku menghancurkan Kitab Suci Penyegelan Surgawi ini, aku dapat langsung menghancurkannya dengan oraku, tapi terlalu sulit bagiku untuk menghapus keinginan integrasinya dengan manusia. Aku terutama menyerang, jadi aku tidak bisa dengan hati-hati memecahkan keinginan artefak doktrin tingkat rendah. Jika aku menemukan dewa yang sedikit lebih kuat di dunia besar, dia dapat sepenuhnya menghapus kehendak Kitab Suci Penyegelan Surgawi. Lupakan saja. Sepertinya aku hanya bisa datang ke zona Beichen, menangkap Seng Changsheng, mengendalikan bayi yang miliknya, dan membuatnya melepaskan kekuatan fusi dengan Kitab Suci Penyegelan Surgawi. Setelah Huang Lingyao selesai berbicara, Kilau kembali ke tubuhnya. Sambil membelai Kitab Suci Penyegelan Surgawi, Huang Lingyao terkejut. Mengapa Seng Changsheng berintegrasi dengan Kitab Suci Penyegel Surgawi? Hanya pemimpinnya, Ling Mubai, yang memenuhi syarat untuk mengendalikan harta ajaib ini. Bahkan Ling Mubai tidak dapat secara pribadi berintegrasi dengan Kitab Suci Penyegel Surgawi. Dia hanya memiliki misi untuk mengolah dan melindungi harta ajaib ini, sekte ini memiliki aturan bahwa Kitab Suci Penyegelan Surgawi adalah harta paling berharga dari sekte tersebut. Setelah beberapa saat, Huang Lingyao pulih sedikit. Dia berdiri dan menyedot formasi itu ke telapak tangannya. Anak bintang tujuh mungkin akan meninggalkan dunia kecil dalam waktu yang sangat singkat. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Bahkan jika aku memiliki warisan pedang guntur Yun Xiao, aku masih membutuhkan Kitab Suci Penyegel Surgawi. Itu berasal dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil. Sekte Penyegel Surgawi, kekuatan iman dan esensi hampir 20 ribu tahun. Selain itu, Kitab Suci Penyegel Surgawi juga memiliki kekuatan luar biasa dari dunia besar. Menggunakan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi, dia dengan cepat terbang keluar dari gurun yang luas. Di kedalaman gurun terdapat banyak kota. Dalam waktu kurang dari dua jam, Huang Lingyao terbang melewati banyak kota. Du tiba-tiba berhenti di dekat pegunungan luas di pinggiran kota. Ada beberapa kamar dagang yang didirikan oleh Sekte Penyegel Surgawi di kota ini. Para murid dari Sekte Penyegel Surgawi melarikan diri ke sini. Sepertinya para petinggi telah merencanakan segalanya. Huang Lingyao tiba di puncak pegunungan di awan. Setelah melihat-lihat sebentar, seorang murid dari Sekte Penyegel Surgawi tiba. Itu adalah seorang lelaki tua yang kekuatannya sebanding dengan para tetua. Sepertinya dia telah dibujuk oleh Huang Lingyao untuk menjadi anggota partai Giyokwangi miliknya. Pesta yang dengan susah payah ia bangun sangat berguna saat ini. Jika tidak, Huang Lingyao tidak akan bisa menemukan keberadaan Seng Changsheng dalam waktu sesingkat itu. Orang tua itu membungkuk dan berkata, Seng Changsheng berada dalam formasi di kedalaman lembah di depan. Untungnya, semua jejak formasi tidak berubah. Akan sangat mudah bagimu untuk masuk. Sekarang Sekte tersebut telah menetap di sini, banyak formasi yang hanya hiasan. Huang Lingyao menganggup puas, bagaimana dengan Ling Mubai dan enam murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Ketujuh dari mereka terluka parah dan sedang memulihkan diri dalam formasi rahasia lainnya. Murid lainnya sedang memulihkan diri di formasi sekitarnya. Ketujuh dari mereka terluka parah kali ini. Jika Ling Mubai tidak menggunakan binatang roh penjaga Sekte Penyegel Surgawi, fondasi, dan artefak Dao, mereka tidak akan bisa lepas dari kekuatan abadi. Murid lain yang melarikan diri dari domain Zuotian tersebar di dunia kecil terdekat. Sebagian besar murid tidak akan kembali ke sini. Sekarang, hanya ada sekitar 10 ribu orang tersisa. Bahkan beberapa tetua dan petinggi belum kembali. Pergi ke domain Wutan dulu dan tunggu aku di sana. Sekte Penyegel Surgawi tidak akan ada lagi di masa depan. Aku akan membawa semua anggota Partai Giyokwangi untuk menetap di domain Wutan. Di masa depan, kita juga akan naik ke dunia luar. Kamu. Orang tua itu segera terbang keluar dari sembilan surga. Empat murid yang mulia Dao dari Sekte Penyegel Surgawi, Sufang adalah orang pertama yang pergi, diikuti oleh saya, dan kemudian Pangeran Sui. Hanya Anda, Seng Changsheng, yang tersisa. Saya tidak berharap Anda tidak memiliki ambisi dan bersedia untuk melakukannya. Jadilah bidak catur Ling Mubai. Sekarang, aku akan mengambil kepalamu. Yang kubunuh di Sekte terakhir kali seharusnya adalah salah satu klonmu. Adapun Huang Lingyao, dia telah melaju menuju pegunungan yang lebih besar sambil melepaskan indranya. Hanya dalam waktu singkat. Dengan kecepatan Huang Lingyao yang mencengangkan, dia sampai dilembah terus-menerus yang tertutup awan. Yun Fuxin. Dia mengungkapkan senyuman mematikan dan tiba-tiba melihat formasi lain. Kebetulan, kebetulan sekali. Kupikir aku sudah lama mati. Seperti yang diharapkan dari desolate fisik, aku masih bisa hidup sampai sekarang. Awalnya, dia ingin memasuki formasi di depan, tetapi Huang Lingyao mengubah arahnya. Setelah membentuk segel, dia memang memasuki formasi di sebelah kiri tanpa mengeluarkan suara. Ada murid dari Sekte Penyegel Surgawi yang menjaga di dalam dan di luar formasi. Namun, ini bukanlah Sekte Penyegel Surgawi dari domain Suotian. Seberapa kuatkah formasi yang dibuat saat itu juga. Selain itu, murid-murid Sekte Penyegel Surgawi yang masih hidup ini sebenarnya adalah kekuatan budidaya yang diasingkan. Banyak murid yang duduk bersila dalam formasi. Suasananya sangat menyesatkan, dan mereka sepertinya tidak mempunyai kekuatan bahkan untuk bernapas. Di hutan kecil dekat pusat, ada seorang murid luar biasa yang berada di alam transformasi bulu tingkat 3. Dia jelas mengalami luka di tubuhnya, dan dia menyerap energi spiritual di sekitarnya. Yun Fuxin Meskipun mantan jenius dari Sekte Penyegel Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan tiga murid yang mulia dao, dia memiliki fisik sunyi. Masa depannya tidak terbatas, apalagi waktu kultivasinya tidak lama. Diperkirakan dia akan memasuki alam transformasi Yu dalam waktu kurang dari seribu tahun. Dia memang luar biasa. Itu kamu. Di udara, Huang Lingyao, yang telah berubah menjadi udara, menunjukkan kekuatan desolate fisik secara ekstrim. Kelima jarinya sedikit meraih ke arah Yun Fuxin. Dalam sekejap mata, Yun Fuxin membuka matanya dan melihat kilau alami di sekitarnya seperti lingkaran asap. Dia merasa ada yang tidak beres. Pekikan gelombang. Detik berikutnya, udara yang terdistorsi diam-diam berubah menjadi kepompong dan menelan Yun Fuxin. Berdengung. Pada saat yang sama, Huang Lingyao menekan kelima jarinya pada kepompong dan mengendalikan Yun Fuxin di bawah telapak tangannya. Dia dengan dingin berteriak, jangan berjuang. Fisik desolate mu belum mengembangkan banyak kekuatan. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki fisik desolate, namun keberuntungan bawaanmu tidak cukup baik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih luar biasa. Setiap orang mempunyai desolate fisik, tetapi ada tingkatan berbeda di antara desolate fisik. 792. Kamu adalah aura kehampaan, penguasa alam yang telah menyatu dengan dunia. Di bawah kendalinya, suara gemetar Yun Fuxin datang dari dalam segel seperti kepompong. Bahkan jika dia berbicara, suaranya tidak dapat dikirim keluar dari hutan kecil. Kemampuan Huang Lingyao terlalu cemerlang. Meskipun menyerang Yun Fuxin secara terbuka, susunan di sekitarnya tidak terpengaruh sedikitpun. Suara gemetar Yun Fuxin terdengar lagi, Kakak senior, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Saat itu, aku tidak menolak perkumpulan Giyokwangi milikmu, aku juga tidak bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota atau perkumpulan Orang Suci Batu. Kamu tidak setuju untuk bergabung dengan perkumpulan Giyokwangi milikku. Faktanya, kamu menolaknya. Alis hitam Huang Lingyao dipenuhi rasa dingin. Anda tidak bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota atau perkumpulan Orang Suci Batu, tetapi Anda juga tidak bergabung dengan perkumpulan Giyokwangi saya. Sepertinya Anda tidak bergabung dengan tiga partai besar dan tidak ikut serta. Merupakan keputusan bijak untuk tidak terlibat dalam pertikaian terbuka dan terselubung di antara kami bertiga. Faktanya, Anda telah menyinggung kami bertiga. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Saya, saya bisa bergabung dengan Fragrant Jade Society dan melayani kakak senior selamanya. Sudah terlambat. Dulu, aku tidak kuat. Aku masih berkultivasi dengan rajin dan membutuhkan dukungan dari masyarakat Giyokwangi. Tapi sekarang, aku punya kultivasi dan kekuatan. Aku tidak membutuhkanmu. Terlebih lagi, aku hanya membutuhkan kesunyianmu. Tubuh. Tidak. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Nilai keberadaanmu adalah menjadi bagian dari diriku. Ini adalah kemampuan tubuh desolateku. Desis gelombang. Saat Yun Fuxin berteriak putus asa dan tidak berdaya, segel kepompong itu langsung tersedot ke telapak tangan Huang Lingyao. Jangan salahkan aku. Huang Lingyao berbalik dan meninggalkan barisan dalam sekejap. Setelah beberapa napas, dia tiba di luar barisan di kedalaman. Array ini sangat berbeda dari Array lainnya. Itu mencakup area yang luas dan lapisan susunannya sangat kokoh. Ketika Huang Lingyao berubah menjadi gumpalan kabut dan memasuki barisan, dia melihat bahwa para murid semuanya adalah ahli Grid Dao Ascension Realm. Ada sekitar beberapa ratus orang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan Huang Lingyao. Semua ahli ini terluka parah. Setelah mengalami musibah, mereka tidak membiarkan diri mereka berada dalam kondisi yang sangat fokus. Mereka juga tidak menyangka ada orang yang menyusup ke tempat ini. Seng panjang umur. Huang Lingyao berhenti di luar batas di kedalaman. Dia melihatnya dan memastikan bahwa Seng Changsheng ada di dalam. Melihat sekeliling, dia melihat ada beberapa formasi susunan. Kita tidak bisa memenjarakan Seng Changsheng secara diam-diam. Formasi ini agak sulit, dan ada begitu banyak ahli di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak, Huang Lingyao mendekati barisan. Saat Zhang Xuan membentuk segel tangan, aura yang menyerupai aliran udara menyembur ke dalam formasi. Setelah sekian lama, aura menyatu dengan batas formasi, dan Huang Lingyao perlahan memasuki formasi. Di dalam formasi itu ada dunia lain. Ki spiritual dan berbagai batu abadi memancarkan kilau yang menakjubkan, terjalin bersama membentuk dojo formasi yang kaya akan ki spiritual. Murid yang mulia dao benar-benar berbeda, menikmati sumber daya seperti itu. Huang Lingyao berubah menjadi gumpalan kehampaan dan perlahan mengikuti ki ke tengah. Lambat laun, dia melihat Seng Changsheng, salah satu dari tiga murid jalan supremasi di kedalaman energi spiritual. Dia sedang duduk bersila, menyerap energi spiritual dan ki abadi. Kultifasinya telah mencapai alam ascension. Meskipun dia belum mencapai alam abadi terbang, dia mungkin berada di alam abadi terbang. Setidaknya, dia memiliki kekuatan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari tiga murid jalan supremasi sekolah penyegel surgawi? Bagaimana dia bisa bersaing secara terbuka dan diam-diam dengan Pangeran Sue dan Huang Lingyao selama bertahun-tahun? Huang Lingyao semakin mendekat, semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat. Mengapa ada aliran energi pembersihan sum-sum di belakang Seng Changsheng yang membantunya berkultifasi? Memang ada jalan misterius di belakang Seng Changsheng. Itu sangat halus, dan sebagian esensinya secara bertahap diserap oleh Seng Changsheng. Seng Changsheng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu pasti telah menemukan kabut lama dari sekolah penyegel surgawi sampai sekarang. Pada saat ini, Huang Lingyao mulai membentuk segel tangan lagi, tetapi dia sangat lambat. Dia mungkin mewaspadai Seng Changsheng dan para ahli di luar formasi. Dia dengan cepat mencapai sisi Seng Changsheng. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Huang Lingyao tiba-tiba merentangkan tangannya. Suan Guang yang berisi item dao tiba-tiba berubah menjadi benang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Benang pedang tersebut menembus seluruh energi spiritual dan pertahanan Seng Changsheng, lalu melilit Seng Changsheng seperti kepompong. Benang pedang menusuk kulitnya, lalu ke ototnya. Sepertinya mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian di detik berikutnya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli seperti Seng Changsheng tidak bereaksi sedikitpun. Seng Changsheng tidak berani bergerak. Dia sepertinya menyadari siapa yang mencoba membunuhnya. Dia dengan gelisah memohon belas kasihan. Jangan, jangan. Huang Lingyao menekan benang pedangnya. Terakhir kali, ketika aku mengambil kitab suci penyegelan abadi darimu, aku tahu bahwa kamu tidaklah sederhana. Kupikir kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain di masa depan. Lagipula, Sekolah Penyegelan Surgawi hanya ada dalam nama. Sekarang. Tapi aku tidak berharap kamu menyatu dengan kitab suci penyegelan abadi dan sisa wasiat dari para senior yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan mudah bagiku untuk menangani begitu banyak wasiat sendirian. Kamu tidak bisa membiarkan aku pergi. Seng Panjang Umur Gemetar. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kecuali jika kamu bersedia melepaskan kitab suci penyegel abadi, aku hanya bisa mengendalikan jiwa yang milikmu dan mengubahmu menjadi bonekaku. Jika kamu melepaskan kitab suci penyegel abadi, kamu akan menjadi tidak ada bedanya dengan orang mati. Jika kamu patuh dan bekerja sama, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Aku, Seng Changsheng, bersedia menjadi budakmu. Aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Mulai sekarang, kamu, Huang Lingyao, adalah tuanku. Seng Changsheng dengan tegas memilih untuk mengaku kalah. Dia kehilangan harga diri seperti seorang pengemis. Saya bersedia bersumpah. Saya bersedia menyerahkan segalanya. Saya lebih suka diinjak-injak di bawah kaki tuan selamanya. Saya hanya berharap tuan dapat memberi budak rendahan ini kesempatan untuk hidup. Saya tidak mau ingin mati. Huang Lingyao juga terkejut dan sulit mempercayainya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Kukira kau adalah murid dao penguasa. Selama seribu tahun, kau berada di level yang sama denganku. Aku hanya ingin mengintimidasimu. Siapa sangka kau akan menjadi murid dao penguasa? Sangat lemah. Dia adalah murid dao penguasa. Manusia tidak ingin mati. Manusia ingin hidup mewah, bebas penyakit, hidup tanpa beban. Kami para kultifator ingin hidup selamanya dan menjadi abadi. Seng Changsheng hampir berlutut di depan Huang Lingyao. Otototot wajahnya bergetar hebat. Saya, Seng Changsheng, telah berkultifasi selama lebih dari dua ribu tahun. Hari ini, saya akan memasuki alam abadi yang melonjak. Saya telah selamat dari tiga bencana kiamat, dan saya akan meninggalkan dunia kecil untuk menjadi yang tertinggi abadi. Tiga ribu tahun, guru, saya tidak ingin mati. Saya benar-benar tidak ingin mati. Saya tahu bahwa Tuhan membunuh orang seperti sabit dan tidak peduli pada kultifator rendahan seperti saya. Perlakukan saja saya sebagai seekor anjing, seekor babi, seekor anjing. Membesarkanku tidak akan membuatmu mengeluarkan biaya makanan apapun. Di masa depan, jika kamu bahagia, kamu bisa mengeluarkanku. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa mengurungku di tempat yang dingin. Kamu pengecut yang tidak berdaya, tapi kamu benar-benar tahu cara berbicara. Kamu benar-benar tahu cara membuatku bahagia. Maka aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Ketika kamu melakukannya dengan baik dan membuatku bahagia, aku akan melepaskanmu. Tapi jika kamu membuatku tidak bahagia suatu hari nanti, aku akan mengambil kepalamu saat aku tidak ada. Terima kasih, guru, karena tidak membunuhku. Seorang murid dao penguasa menangis bahagia. Berdengung. Huang Lingyao pertama kali memasang segel spiritual di kepala Seng Changsheng. Setelah beberapa saat, saat dia hendak mengendalikan segelnya, cahaya abadi muncul di matanya. Cahaya abadi terkondensasi menjadi gambar pedang. Tuan, tubuh kultifator ini mengandung aura harta karun yang tiada taraf. Sepertinya, tidak kalah dengan keberadaan saya. Apakah begitu? Huang Lingyao terkejut. Dia kemudian membiarkan gambar pedang itu memasuki tubuh Seng Changsheng. Beberapa saat kemudian, aura umu muncul di mata Huang Lingyao. Kekuatan Kiungu ini sungguh luar biasa. Huang Lingyao segera menyedot benang pedang di sekitar Seng Changsheng ke telapak tangannya, memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia telah lama terbelenggu di alam yang baru lahir. Dia akan berada di bawah kendali kamu memiliki aura ungu di tubuhmu. Harta apa yang kamu dapatkan? Kamu berbicara tentang yang terakhir ini ketakutan. Dia tiba-tiba meraih dan cahaya ungu mengembun di tangannya. Itu tidak kuat, tapi sangat kuno. Tuan, ini, sepertinya ini disebut roh hukum aura ungu. Beberapa ratus tahun yang lalu, Yuan Tianzong sedang mengejar Raja Bulu Hijau di Nanjiang. Dia secara tidak sengaja mendapatkannya dari wilayah itu dan kemudian memberikannya kepada pemimpinnya, Ling Mubai. Dia diam-diam memberikannya kepada saya. Kemudian, ketika saya berkultivasi, saya menyadari bahwa roh hukum aura ungu ini tidak sederhana. Tetapi saya tidak tahu apakah itu harta karun atau harta karun lainnya. Saya tidak dapat benar-benar menyatu dengannya. Roh hukum aura ungu. Mata Huang Lingyao berbinar. Dia langsung tertarik dengan aura ungu. Ketika Seng Changsheng melihat ini, sebagian besar ketakutannya lenyap. Setidaknya, nyawanya terselamatkan untuk saat ini. Baiklah, ayo pergi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Huang Lingyao selama ini. Dia tiba-tiba meraih Seng Changsheng dan menerbangkannya keluar dari formasi. Gemuruh. Saat mereka hendak meninggalkan formasi, sebuah kekuatan yang kuat mengelilingi formasi. Formasi itu tiba-tiba meletus dengan niat pedang yang kuat. Ia mampu menahan kekuatan yang begitu kuat, dan formasinya tidak hancur. Seperti yang diharapkan, para ahli dari sekte penyegel abadi menemukanku. Untung saja aku menggunakan kartu trufku sejak awal. Kalau tidak, aku akan terluka parah. Di dalam formasi, Huang Lingyao mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan formasi itu berubah menjadi untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Segera, langit dipenuhi dengan pedangki yang meledak, membentuk cahaya pisau pemotong yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui betapa menakutkannya hal itu. S.W.O.O.S.H. Huang Lingyao mengendalikan Seng Changsheng untuk berteleportasi. Dia melepaskan beberapa item dao sebagai penghalang pertahanan dan menerobos ledakan. Sementara itu, beberapa mayat ahli dari sekolah penyegel surgawi dihancurkan oleh niat pedang Huang Lingyao yang menakutkan, dan terlempar ke udara. Jangan mengejar. Lebih dari selusin ahli menyerang. Lebih dari seratus ahli melompati niat pedang untuk mengejar Huang Lingyao. Namun mereka dihentikan oleh enam putra dari sekte penyegel abadi dan pemimpin mereka, Ling Mubai. Salam, pemimpin, para ahli menyapa Ling Mubai. Ling Mubai memandangi sosok Huang Lingyao dan Seng Changsheng di langit. Dia sangat marah. Bocah tidak berbakti ini pertama kali mencuri benda suci sekteku, kitab suci penyegel abadi. Sekarang dia menyelinap masuk dan menangkap murid-murid yang mulia dao. Dia tidak bisa diampuni dan pantas untuk dipotong-potong. Namun kekuatan wanita ini telah lama melampaui kendali sekteku. Dia sama seperti Su Fang dan Pangeran Sui. Mereka semua telah menjadi ahli tiada taraf. Dengan situasi sekte saya saat ini, kami tidak dapat menanggung kerugian lagi. Kami harus melindungi yayasan kami. Sedangkan untuk wanita ini, bahkan jika dia naik ke tingkat di dunia luar, aku tidak akan melepaskannya. Dia mengkhianati sekte tersebut. Su Fang, Pangeran Sui, dan Huang Ling Yao, tidak ada dari mereka yang bisa hidup tanpa kekhawatiran. Seperti yang diharapkan dari pemimpin mereka, semua ahli di sekitarnya yakin dengan kata-katanya. Semuanya, bubar. Saat ini, yang paling penting adalah pulih dari cederamu dan memulihkan kekuatanmu. Jangan khawatir tentang sumber daya. Sekteku telah berdiri selama 20 ribu tahun. Kami memiliki banyak sumber daya. Ling Mubai menyampaikan kata-katanya kepada murid-muridnya. 793. Segera, kecuali enam murid pemberian surgawi, murid-murid lainnya bubar. Sebuah penghalang baru sekali lagi menyelimuti puluhan ribu murid. Enam murid penganugerahan surgawi bergandengan tangan dengan Ling Mubai dan menggunakan persepsi mereka untuk melihat apakah ada orang lain di sekitarnya. Mereka diam-diam mengawasi setiap gerakan sekte pemberian surgawi. Seorang lelaki tua masih tidak mau, ini adalah kesempatan terbaik. Huang Ling Yao memang layak menjadi murid jenius sekte kami. Dia dipenuhi dengan bakat. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Sekte kami telah mengembangkan kejeniusan seperti itu. Tapi pada akhirnya, dia menjadi pengkhianat yang memalukan. Karena dia berani datang ke sini, itu berarti dia memiliki sarana untuk bersaing dengan kita. Terlebih lagi, situasi sekte kita saat ini tidak lagi mampu menanggung kerugian. Ling Mubai masih sangat bertekad, dan enam murid pemberian surgawi tidak mengucapkan sepatah katapun. Tatapan Ling Mubai muram saat dia menatap langit tempat Huang Ling Yao dan Seng Changsheng menghilang. Dia berpikir pada dirinya sendiri, jalur kultifasi itu panjang. Hari ini, kamu adalah yang terbaik di dunia, namun pada akhirnya, kamu masih akan terkubur dalam hamparan tulang yang luas. Aku, Ling Mubai, benar-benar telah mengembangkan seseorang yang luar biasa. Murid demi murid, Su Fang menyebabkan badai darah di alam Zuotian, dan akhirnya menghancurkan alam Zuotian. Seorang pangeran Sui, saya pikir dia sangat setia dan mendambakan posisi saya sebagai pemimpin. Saya bisa memberinya beberapa keuntungan di sebelah kanan waktu dan kendalikan dia di telapak tanganku. Siapa sangka anak ini telah lama bersekongkol dengan kekaisaran senyuan. Meskipun Huang Lingyao adalah seorang wanita. Tapi wanita ini selalu menjadi eksistensi paling misterius di antara murid yang mulia dao. Ketika pangeran Sui bergabung dengan yang abadi, dia menjadi eksistensi yang paling mempesona di antara murid yang mulia dao. Tapi saya tidak menyangka Huang Lingyao akan melakukannya. Memiliki kekuatan seperti itu, untuk dapat secara paksa mengambil kitab suci pemberian abadi di tanah suci sekte saya apa perbedaan antara ini dan metode para dewa. Tapi kamu, Huang Lingyao, jangan terlalu cepat bahagia. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Semua murid yang tidak menaati dan melawan Tuhan ini, tidak satupun dari mereka bisa hidup damai. Keserakahanmu akan menjadi hancur di tangan Seng Changsheng. Pada saat itu, kamu pasti sudah jatuh ke tanganku. Ling Mubai tidak marah. Sebaliknya, senyuman tak terduga muncul di wajahnya. Seolah-olah semua ini di luar kendalinya, tapi dia telah menangkap sesuatu. Matanya, dalam kegelapan, menatap Huang Lingyao. Dia berbalik dan memasuki formasi. Di langit zona Beichen, dua sosok dengan cepat bergerak menuju penghalang dunia. Seng Changsheng, sepertinya kamu bukan siapa-siapa di mata Ling Mubai. Seng Changsheng gemetar di bawah tekanan, sementara Huang Lingyao menunduk untuk mencegah Ling Mubai membawa ahli untuk mengejar mereka. Tetapi, dia melirik ke arah Seng Changsheng dengan acu-ta'acu, menyebabkan Seng Changsheng merasa lebih ketakutan. Jadi, kami berempat murid yang mulia dao tidak berarti apa-apa bagi Ling Mubai. Atau apakah dia terlalu cerdik? Apakah dia berencana berurusan denganku di masa depan? Seng panjang umur menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Singkatnya, sebelum Dojo dihancurkan, kami tidak pernah benar-benar melihat kekuatan Ling Mubai. Melihat situasi saat ini, dia mungkin tidak akan bertindak gegabuh. Sekte tersebut telah jatuh ke keadaan seperti itu, jadi bangun kembali. Adalah pilihan pertama. Bagaimanapun, dia adalah pemimpinnya. Hal-hal yang dia lihat dan pikirkan tidak sama dengan kita. Itu benar. Sekte penyegel abadi baru didirikan selama 20 ribu tahun. Ia dapat melampaui sekte pedang patah, yang telah didirikan selama puluhan ribu tahun, untuk menjadi kekuatan kelas satu. Setiap generasi sekte ini adalah biasa. Misalnya, kitab suci penyegel abadi dapat memadatkan kekuatan dan keyakinan murid yang tak terhitung jumlahnya. Setelah digunakan, ia dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan dan kemauan ratusan ribu murid. Jika Ling Mubai memiliki kitab suci penyegel abadi, dia mungkin mampu melawan dewa dan melindungi dojonya. Setelah memahami domain tersebut, Huang Ling Yao melihat bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Dia meningkatkan kecepatannya lagi. Melihat mereka akan terbang keluar dari penghalang dunia, dia menanyakan pertanyaan lain. Kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu memiliki kitab suci penyegel abadi. Ini. Ini karena ketika saya berlatih di luar, saya memperoleh teknik budidaya yang sangat istimewa. Saya diam-diam memberikan teknik budidaya ini kepada Ling Mubai. Setelah dia memperoleh teknik budidaya itu, dia melangkah ke tahap tiga bencana. Dia diam-diam berjanji kepada saya bahwa posisi pemimpin masa depan akan menjadi milikku. Dia diam-diam membiarkanku memasuki tanah suci sekte itu berkali-kali untuk mengintegrasikan dan mengembangkan kitab suci penyegelan abadi. Aku secara naif berpikir bahwa aku akan menjadi pemimpin masa depan dari sekte penyegel abadi. Jadi ternyata Ling Mubai telah mempermainkan kita seperti monyet. Dia diam-diam mempersiapkanmu untuk menjadi pemimpin masa depan. Dia bahkan berpura-pura menjadi orang suci dan membiarkan kami para murid supremasi bersaing secara adil. Suara mendesing. Kilatan api melewati penghalang dunia zona Beichen, meninggalkan jejak udara yang terbakar. Huang Lingyao dan Seng Changsheng memasuki bima sakti yang tak terbatas saat ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari sisi lain penghalang dunia. Itu adalah penggarap agung Yuezhen. Oh tidak, dia sangat cemas hingga dia berkeringat dingin. Setelah beberapa saat, dia mengertakan gigi dan terbang ke arah mereka berdua terbang. Setengah hari kemudian, sesosok tubuh membawa danau embun bintang melintasi nebula tak terbatas dan menyusul guru agung Yuezhen. Guru agung Yuezhen dengan hormat menyambut wajah muda itu. Dia berjalan di bawah udara dingin danau Stardeo. Tuan, Anda akhirnya tiba. Saat ini, seluruh tubuh Su Fang tertutup embun beku. Dia pertama kali melihat zona Beichen, lalu ke kedalaman bima sakti. Sepertinya dia bertemu Huang Lingyao dan Seng panjang umur dengan kemampuan tahap kesempurnaannya. Saya telah melakukan perjalanan melalui bima sakti dengan kecepatan tercepat saya selama beberapa hari terakhir, tapi saya masih terlambat satu langkah. Su Fang tidak berdaya, tapi tatapannya masih tegas. Saya tidak menyangka Huang Lingyao muncul di zona Beichen dan menyerang Seng Changsheng. Bukankah dia seharusnya berada di dunia hutan, bermimpi menjadi abadi dengan tujuh bintang? Mengapa dia menyerang Seng Changsheng? Keduanya terus mengejar. Guru agung Yuezhen berkata pada saat ini, selama jangka waktu ini, saya juga telah mendengar beberapa informasi orang dalam. Saya mendengar bahwa Huang Lingyao secara diam-diam mencuri Kitab Suci Penyegelan Abadi ketika Sekte Penyegel Surgawi diserang, mengkhianati Sekte tersebut. Kali ini, dia kembali untuk berurusan dengan Seng Changsheng. Ini mungkin terkait dengan Kitab Suci Penyegelan Abadi. Huff! Ini terlalu kebetulan. Saya datang untuk menangkap Seng Panjang Umur dan mengambil kembali roh Dharma Awan Ungu, tetapi wanita ini selangkah lebih maju dan menekan Seng Panjang Umur. Saya benar-benar tidak mengerti. Oh benar, Ling Mubai sungguh tidak mengejar Huang Lingyao untuk menyelamatkan Seng Changsheng. Saya juga ingin tahu tentang ini. Jika Sekte Penyegel Surgawi dan Ling Mubai bergabung, mereka seharusnya bisa menyelamatkan Seng Changsheng, tetapi mereka tidak melakukannya. Sepertinya saya harus mengikuti Huang Lingyao ke dunia hutan dan melihat apakah ada peluang untuk mengambil kembali Seng Changsheng. Itu adalah wilayah dewa. Tidak apa-apa, aku akan mulai menggunakan dao tanpa batas sekarang dan memadatkan Doppelganger. Aku akan membiarkan Doppelganger memasuki dunia hutan. Lalu, kamu dan aku akan menunggu di luar dunia hutan. Saya akan mendengarkan guru. Saya akan memberikan dao tanpa batas kepada Anda sekarang. Dao ini cukup mistis, hampir sebanding dengan sebagian besar teknik budidaya di dunia kecil ini. Saat mengikuti, Su Fang juga mulai membentuk segel. Dia menunjuk ke kepala penggarap agung Yuezhen dan yang terakhir mulai menyatu sambil tersenyum. Lebih dari sebulan kemudian. Akhirnya, mereka sampai di sebuah galaksi tidak jauh dari dunia hutan. Su Fang dan penggarap agung Yuezhen bersembunyi di dalam meteorit dan melepaskan Doppelganger tanpa batas. Si Doppelganger tampak berbeda dari Su Fang. Itu adalah pria parubaya dan auranya juga sangat berbeda dari truki milik Su Fang. Itu adalah Doppelganger demonik dao yang terbentuk dari asal mula dunia hutan dan menyatu dengan beberapa demonik ki. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuatnya anak bintang tujuh, bahkan jika kembarannya muncul, dia tidak akan tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Su Fang. Si Doppelganger segera menginjak pedang terbang dan menggunakan beberapa kemampuan tahap kesempurnaan hebat. Ditambah dengan asal usul dunia hutan, kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Segera, dibawa persepsi tubuh asli Su Fang, semua yang dilihat dan didengar si Doppelganger, dia juga bisa merasakannya dengan jelas. Penghalang dunia hutan sebenarnya terbelenggu sepenuhnya. Huang Lingyao dan Seng Changsheng juga menunggu beberapa saat sebelum mereka dibawa masuk oleh para ahli. Setelah beberapa saat, si Doppelganger memasuki dunia hutan. Sosok Huang Lingyao tidak lagi terlihat. Dia mengendalikan Doppelganger dan segera terbang ke sekte pedang terate hijau. Tidak lama kemudian, di langit di atas sekte pedang terate hijau, Su Fang merasakan aura familiar dari anak bintang tujuh dan Huang Lingyao. Setelah beberapa saat, Su Fang mulai bergerak. Dia melihat murid sekte pedang terate hijau yang telah mencapai alam transformasi bulu tingkat ketiga. Dia menggunakan segel disintegrasi iblis dan langsung menghancurkan yang Naschen Sol milik pihak lain. Si Doppelganger segera menyatu dengan murid ini dan menyelinap ke dalam sekte pedang terate hijau. Di sekte pedang terate hijau, si Doppelganger tidak bisa memasuki kedalaman dan memiliki peluang sedikitpun untuk mendekati dewa. Tidak ada cara untuk memasuki sekte pedang terate hijau sekarang. Saya hanya bisa meninggalkan Doppelganger dan diam-diam merasakan sekte pedang terate hijau. Jika anak bintang tujuh dan Huang Lingyao memiliki gerakan sekecil apapun, saya dapat dengan cepat merasakannya dengan jelas. Setelah si Doppelganger bergumam pada dirinya sendiri, Su Fang memutuskan untuk membiarkan Doppelganger itu tetap bersembunyi. Selama periode ini, si Doppelganger menggunakan identitas murid inti alam transformasi bulu dan dengan cepat mengetahui bahwa master sekte pedang terate hijau Liu Qingfeng serta banyak petinggi meninggal di dunia Suotian. Mereka dimakamkan di bawah kekuatan ilahi yang dikeluarkan oleh Gerbang Siansa. Tidak hanya itu, bahkan rilem lor dunia wutan juga terjatuh, bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Singkatnya, dunia wutan saat ini sepenuhnya tersegel, tidak mengizinkan para penggarap di dalam dan di luar untuk masuk. Dan bahkan Huang Yuran, yang berasal dari alam bawah, makhluk abadi yang naik 50 ribu tahun yang lalu, juga mati di bawah kekuatan ilahi Gerbang Siansa. Dunia wutan bisa dikatakan mengalami kerugian besar. Di bintang-bintang, Su Fang, yang berada di dalam meteorit, perlahan membuka matanya, memperlihatkan ekspresi sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka pertarungan memperebutkan Gerbang Siansa kali ini akan berakhir seperti ini. Dunia Suotian hampir hancur, dan hampir semua dari 20 makhluk abadi telah mati. Saat ini, dia hanya mengetahui bahwa anak bintang tujuh dan pemuda Holi masih hidup. Makhluk abadi lainnya dari segala arah, serta para ahli dari Longheaven World, seperti Rilem Lord, tidak diketahui. Setelah mengendalikan Doppelganger untuk bersembunyi di sekte pedang trate hijau, dia percaya bahwa cepat atau lambat dia akan menemukan beberapa informasi berguna. Su Fang menyedot guru agung Yuezhen ke dalam ruang harta karun ajaib dan segera bergegas ke dunia kabut roh. Ketika dia tiba di dunia kabut roh, dia melihat penghalang dunia yang tertutup rapat seperti dunia hutan. Yue Yingying secara pribadi membawanya ke dunia dan segera kembali ke sekte penyeberangan surga di Pulau Setan Langit Kecil di Benua Kaya. Setelah bertemu dengan keluarganya dan banyak kultifator dari sekte penyeberangan surga, Su Fang mulai merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berkomunikasi lagi dengan Yue Yingying dan mengetahui lebih banyak tentang insiden gerbang Siansha. Dia kemudian pergi menemui enam penguasa Kaya Subur, bukan, dia adalah penguasa alam kabut roh. Rilem Lord ini diam-diam menggunakan berbagai metode untuk mempelajari insiden gerbang Siansha dari awal hingga akhir. Di aula utama, Su Fang mendengar banyak berita mengejutkan dari enam penguasa Kaya Subur, terutama ketika mereka berbicara tentang Rilem Lord Zuotian, Su Fang mau tidak mau berseru, saya tidak menyangka Rilem Lord Zuotian akan melakukannya, jadilah abadi. Penguasa Kesuburan Kenam menghela nafas dan berkata, awalnya, tidak ada yang tahu. Tapi seperti yang Anda katakan, dia memimpin lima makhluk abadi untuk membunuh makhluk abadi itu pada saat yang tidak mereka duga. Baru kemudian dia mengungkapkan kekuatan aslinya. Ternyata itu dia telah naik dan melampaui kesengsaraannya untuk menjadi abadi, dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Rilem Lord Zuotian adalah makhluk abadi, jadi tentu saja sulit bagi siapapun untuk membayangkannya. Namun meski begitu, menurut enam penguasa Kaya Subur, meskipun dia adalah makhluk abadi, lalu bagaimana jika dia berencana untuk berurusan dengan makhluk abadi yang menerobos dunia Zuotian dan mencuri Gerbang Sianza. Pada akhirnya, mereka semua meremehkan Gerbang Sianza. Tidak ada yang menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Gerbang Sianza akan menyatu dengan seseorang, mengungkapkan kekuatan harta Karun Dao yang tiada taraf. 794 6 Penguasa Kesuburan Bergumam Untungnya, saya tidak mengintip ke dalam Gerbang Sianza. Kalau tidak, saya akan mati. Kali ini, banyak Rilem Lord dan bawahan mereka datang. Saya mendengar bahwa hanya sedikit dari mereka yang bisa pergi. Alam Zuotian masih hidup. Kebanyakan dari mereka mati di tangan dewa atau dikuburkan di dalam Gerbang Sianza. Saya mendengar bahwa banyak penguasa alam memanfaatkan pertempuran dewa untuk menyelinap ke Gerbang Sianza untuk mencari cara lain mendapatkan Sianza Gerbang. Pada akhirnya, mereka menemukan Gerbang Sianza yang digabungkan oleh seseorang dan semuanya dibelenggu di ruang harta karun dao. Setelah kamu memasuki Gerbang Sianza, mustahil untuk keluar hidup-hidup. Belum lagi naga jahat dimen imortal, bahkan jika kamu bertemu dengan dewa atau penguasa alam lainnya, kamu hanya akan mati. Tidak hanya ada dewa di dalam, ada juga banyak serangan arrai abadi, serangga beracun, dan sebagainya. Tidak ada gunanya bagi dewa untuk masuk. Junior ini masih bisa merasakan teror harta karun dao itu. Su Fang memiliki perasaan yang paling dalam. Dia telah memasuki Gerbang Sianza dua kali dan bertemu dengan para dewa serta naga banjir kuno beberapa kali. Dia tidak ingin mengalami perasaan ini untuk ketiga kalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu banyak dewa, penguasa alam, dan ahli akan datang ke alam Zuotian untuk merebut harta dao. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki akhir yang baik. Mereka mati atau terjebak selamanya di Gerbang Sianza. Siapa yang beruntung bisa menyatu dengan Gerbang Sianza? Ini adalah Su Fang. Tentu saja, itu juga merupakan pertanyaan yang paling membuat penasaran enam penguasa kesuburan dan Yu Yingying. Namun, pertanyaan ini mungkin akan sulit dijawab seumur hidup mereka. Orang yang menyatu dengan Gerbang Sianza harus memiliki kemampuan atau identitas yang luar biasa untuk dapat menundukkan pedang petir Yun Xiao. Orang itu akan pergi ke dunia luar, dunia pesawat yang luas, dan menjadi sosok yang tiada taranya. Namun, ada juga kemungkinan untuk bertemu dengan Gerbang Sianza. Itu adalah kemunculan kembali Gerbang Sianza. Su Fang tidak hanya harus menjadi seorang imortal, dia juga harus menjadi seorang imortal yang tiada taranya dan berdiri di antara para ahli dunia luar. Hanya dengan begitu dia bisa bertemu dengan orang yang menyatu dengan Gerbang Sianza. Untuk bisa menyatu dengan Gerbang Sianza, orang itu ditakdirkan untuk menjadi terkenal di dunia luar dan menjadi penguasa abadi yang tiada taraf. Haha. Pada saat ini, penguasa enam nafsu kaya tertawa terbahak-bahak. Itu semua karena kamu. Awalnya, kupikir kamu akan mendapatkan Gerbang Sianza. Aku tidak menyangka akhir seperti ini. Aku benar-benar tidak berani membayangkan jika orang sepertimu pergi ke dunia luar, akankah dunia luar menjadi terbalik karena kamu? Hal ini menyebabkan Su Fang mengungkapkan ekspresi pahit. Senior, bagaimana kamu bisa bercanda seperti ini? Hal seperti ini hanya terjadi sekali. Junior tidak akan bisa menerimanya untuk kedua kalinya. Juga tidak mungkin keberuntungan terus menggangguku seperti ini. Kemudian, Su Fang memberitahu enam penguasa kesuburan tentang penyergapan klonnya. Lagi pula, jika anak bintang tujuh benar-benar ingin berurusan dengan dunia kabut roh, dia akan berada di pihak yang sama dengan Tidak apa-apa. Manfaatkan klonmu untuk mencari informasi. Kamu bisa tinggal di dunia kabut roh untuk saat ini. Apakah kamu punya rencana lain? Junior telah memperoleh pohon roh labu surgawi dari dunia Suotian. Baru-baru ini, saya fokus pada peningkatan kekuatan saya. Saya juga perlu memikirkan cara untuk mendapatkan ahli di bawah Seven Star Child untuk mengambil kembali pusaka keluarga. Setelah berurusan dengan anak bintang tujuh, saya harus segera kembali ke dunia kaisar manusia dan menanam pohon roh labu surgawi di dunia itu untuk mengubahnya. Sepertinya daw hatimu sangat kuat. Kamu masih bisa tetap tenang setelah kejadian sebesar ini. Aku kurang lebih tahu sedikit tentang dunia kaisar manusia. Beberapa waktu lalu, aku menerima kabar bahwa kekaisaran senyuan sepertinya berusaha sekuat tenaga mencari dunia kaisar manusia. Namun, aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Sepertinya kamu muncul entah dari mana dan merusak rencana dunia dewa primordial. Dunia dewa primordial jauh lebih kuat daripada dunia kabut rohku. Kamu harus berhati-hati. Adapun dunia kaisar manusia telah sunyi selama bertahun-tahun. Ini adalah planet yang sunyi dan memang membutuhkan banyak upaya untuk memelihara kehidupan. Ini adalah proyek besar. Anak muda, bekerja keraslah. Jalan di depan sangat panjang. Sebagai penguasa alam. Enam penguasa kesuburan dengan hati-hati memperingatkannya. Sufang kembali ke Pulau Setan Langit Kecil. Taois, ini adalah dunia kabut roh. Saya memiliki hubungan yang baik dengan penguasa alam. Anda dapat berkultivasi di sini sekarang. Setelah beberapa saat, saya akan membawa Anda ke dunia kaisar manusia. Di dalam penghalang istana pusat Sekte Transcending Heaven. Sufang membiarkan Daois Gu dan ratusan orang lainnya meninggalkan ruang harta karun untuk berkultivasi di Sekte Transcending Heaven. Dia pun membiarkan Bai Ling memanggil Xiao Meier. Lan Hai Cheng juga meninggalkan ruang harta karun. Saat Xiao Meier muncul, dia menatap Sufang dengan tata pandingin. Faktanya, ia acu-ta'acu hingga ekstrim, tidak jauh berbeda dengan orang asing. Hal yang sama terjadi ketika Sufang pergi ke pavilion Suan Fei dan bertemu Xiao Meier untuk pertama kalinya. Dia membiarkan Bai Ling memimpin dan mereka meninggalkan istana. Setelah melihat Xiao Meier pergi, Sufang terdiam beberapa saat sebelum menaruh perhatiannya pada Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng segera mengaktifkan auranya. Kekuatan yang membelenggu segera menyebabkan yang bayinya gemetar, dan beberapa titik racun muncul di tubuhnya. Hampir tidak ada bedanya dengan penodaan. Dia memandang Sufang dengan ekspresi sedih, saya telah berkultivasi di ruang harta karun Anda, tetapi saya masih tidak dapat melepaskan segel yang ditanam oleh monster batu di tubuh saya. Anda harus melakukannya. Meski menyakitkan, tatapan Lan Hai Cheng tegas. Dia dengan keras kepala mengubur rasa sakit di tubuhnya. Ini adalah dunia kabut roh, dan aku juga sedikit khawatir. Anak bintang tujuh mengendalikan monster batu, jadi dia secara alami memahami segel di tubuhmu. Pertama-tama aku akan membuat segelnya. Melihat Lan Hai Cheng kesakitan dan menderita siang dan malam, suasana hati Sufang sangat terpengaruh. Dia segera menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi untuk membuat penghalang yang menutupi seluruh istana, memotong aura apapun antara dia dan Lan Hai Cheng. Sufang menyuruh Lan Hai Cheng duduk di udara dan sedikit melepaskan segel pembuka iblis surgawi. Dia mendesak, tahan rasa sakitnya. Pertama-tama saya akan melepaskan segel yang membelenggu bayi yang Anda, dan kemudian saya akan membersihkan tubuh Anda dari racun. Pada saat ini, Lan Hai Cheng sedang mengatupkan giginya. Bintik-bintik racun di wajahnya belum hilang, dan dia mengeluarkan bau busuk yang menjijikan. Dia tidak memiliki kecantikannya yang dulu. Aku sudah lama terbiasa dengan rasa sakit dan penghinaan apapun di bawah penyiksaan monster batu. Hati Daoku hanya memiliki diriku sendiri, dan satu-satunya pikiran yang tersisa adalah menjadi seorang imortal yang tiada taranya. Mulai sekarang, tidak ada rasa sakit atau pikiran yang mengganggu akan dapat mempengaruhi pikiran saya. Di masa depan, saya secara pribadi akan membuktikan diri kepada Huang Lingyao. Dia telah berubah. Lan Hai Cheng yang muncul Mereka seperti dua orang yang berbeda. Disiksa oleh monster batu selama bertahun-tahun jelas telah mengubah dirinya. Mampu bertahan hingga saat ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Dia menanggalkan yang bayinya dan segera memasuki lautan yuan spirit milik Lan Hai Cheng, melayang di luar celah ilahi miliknya. Lan Hai Cheng juga mengaktifkan yang Nas Chen Sol miliknya. Berlapis-lapis ki iblis roh batu menyegel yang Nas Chen Sol miliknya erat-erat seperti lonceng emas, membentuk keadaan jalinan yang sangat rumit. Jelas sekali bahwa monster batu telah menghabiskan banyak upaya untuk membelenggunya selama sisa hidupnya. Semakin dia mengaktifkan yang bayinya, semakin banyak segel yang bisa menekannya. Jika dia menolak segel itu, segel itu akan segera merobek bayi yang miliknya hingga berkeping-keping. Mengupas. Yang bayi Su Fang berubah menjadi ribuan hantu. Sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa hebatnya. Di dalam celah ilahi, yang bayi Lan Hai Cheng melihat semua ini dan tiba-tiba mendapat ide. Pandangannya sedikit berubah. Ajari aku kemampuan ilahi yuan spirit ini. Jika kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan dan tidak memiliki kotoran di hatimu, maka segel disintegrasi iblis surgawi ini memang yang paling cocok untukmu. Setelah kamu mengolahnya, kamu pasti akan melampauiku. Su Fang terkejut. Karena itu masalahnya, saya akan menggunakan Kidunia Bawah Yin. Saat melepas segelnya, saya juga akan mengirimkan Kidunia Bawah Yin ke dalam lubang dan tubuh ilahi Anda. Anda dapat menggunakan Kidunia Bawah Yin untuk mengolah segel disintegrasi iblis surgawi, dan hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Bayi yang yang tak terhitung jumlahnya yang dilucuti semuanya melakukan segel tangan yang sama. Mereka kemudian menekan segelnya dan perlahan menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Segera, yang bayi Lan Hai Cheng sangat terguncang dan mendapat serangan balik. Ini karena wasiat anjing laut itu menyegel bayi yang milik Lan Hai Cheng. Menyerang bayi yang pasti akan menimbulkan reaksi balik. Di dalam celah ilahi, yang bayi Lan Hai Cheng terus-menerus berada dalam kondisi menyakitkan karena menghilang, terbelah, dan hancur. Ini berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya, saat lapisan terakhir segelnya menghilang, lubang dewa akhirnya menjadi tenang. Kesuksesan! Setelah menghela nafas lega, Su Fang langsung melepaskan kekuatan Yin Yang. Untungnya, dia pernah menyatu dengan roh primordial dan kisejati Lan Hai Cheng, jadi masih ada sebagian kekuatan Su Fang yang tersisa di tubuhnya. Kekuatan Yin Yang memancarkan kekuatan melahap yang mulai menyerang meridian Lan Hai Cheng yang tak terhitung jumlahnya. Racun darah dalam jumlah besar, di bawah segel yang berbeda, menutup meridiannya dengan erat. Dia tidak bisa menggunakan banyak ki yang sebenarnya dan tidak bisa berkultivasi dengan lancar. Saat ini, proses pengupasan dimulai. Itu sama menyakitkannya dengan melucuti harta karun dari tubuh Lan Hai Cheng. Su Fang bisa berempati dengan rasa sakit ini. Dia mengeluarkan tiga cacing gu dan menanamkannya ke dalam tubuh Lan Hai Cheng, membiarkannya menyerap racun darah yang meresap ke dalam tubuhnya. Mendetoksifikasi racun bukanlah perkara sulit, hanya butuh waktu. Dengan bantuan yang mulia gu, dengan kemampuannya, dia dapat membersihkan racun darah Lan Hai Cheng sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan dengan hilangnya kekuatan Yin Yang Su Fang, waktu yang dibutuhkan dipersingkat sepuluh kali lipat. Setelah sebulan penuh, Lan Hai Cheng berada dalam kondisi tegang. Dia menggunakan kuku jarinya untuk menggaruk telapak tangannya berkali-kali. Di bawah rasa sakit seperti itu, dia benar-benar tidak menangis. Terima kasih. Dia menghela nafas lega, lalu pingsan. Dia menciptakan penghalang dan dengan hati-hati menempatkan Lan Hai Cheng di dalam. Kemudian, dia menunjukkan padanya pil impotensi yang berisi esensi darah abadi dan beberapa esensi buah abadi. Mungkin akan memakan waktu lama. Begitu dia bangun, masih ada racun darah di tubuhnya, tetapi cacinggu perlahan akan melahap racun darah tersebut. Setelah menenangkannya, Su Fang mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Pohon spiritual Labu Surgawi, kamu memang jujur. Kamu berinisiatif memberiku energi untuk membantuku berkultivasi. Sekarang, aku telah mencapai puncak alam abadi tingkat dua dan akan menerobos ke alam abadi tingkat tiga. Mata Su Fang bersinar terang, auranya tak tertandingi, saat kamu kembali ke dunia kaisar manusia, kamu akan bebas. Tapi prasyaratnya adalah kamu harus berkultivasi di dunia kaisar manusia. Kamu hanya bisa naik ke dunia besar di dunia manusia kaisar. Dengan cara ini, ketika kamu berkultivasi, kamu akan membawa energi spiritual yang tak ada habisnya ke dunia manusia kaisar untuk memelihara kekuatan dunia. Karena aku sudah tunduk padamu, aku akan melayanimu dengan setia. Pohon spiritual Labu Surgawi di pot abadi langit dan bumi kecil melayang di udara, menyampaikan pemikiran mendalam kepada Su Fang. Setelah meninggalkan Crossing Heavensake, dia membentuk formasi di pulau terdekat. Dia juga mengizinkan Raja Leech dan Big Goblin, yang bersembunyi di pulau setan langit kecil, untuk datang ke pulau itu dan melindunginya. Meskipun ini adalah wilayah penguasa dunia kabut roh, sangat berhati-hati. Kesengsaraan Surgawi segera menyelimuti dirinya, seperti pasukan besar yang maju. Kura-kura abadi perlahan muncul, mengikuti cahaya abadi. Sangat menyenangkan melihat kesengsaraan Surgawi. Segera, tiga kesengsaraan Surgawi turun dari langit. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, itu hampir sepuluh kali lebih kuat dari kesengsaraan Surgawi. Dia mengendalikan salah satu dari tiga kesengsaraan Surgawi dan memaksanya masuk ke dalam mulut kura-kura kematian seperti naga yang melingkar. Goblin besar macam apa itu? Sungguh aura iblis yang menakutkan. Jauh sekali, di benua kesuburan. Sepasang mata sedang melihat kesengsaraan Surgawi di kejauhan. Di ujung matanya ada pikiran Yu Yingying. Setelah beberapa saat, pemikiran enam penguasa kesuburan turun. Mereka juga sangat terkejut, saya belum pernah melihat goblin besar sebesar ini dalam hidup saya. Kekuatannya tidak sebanding dengan naga jahat yang keluar dari gerbang siansa, tetapi jauh lebih besar dari naga jahat. 795 Bahkan enam penguasa kesuburan pun terkejut, yang membuat Yu Yingying semakin terkejut. Saya merasa Big Goblin ini begitu kuat hingga bisa menelan dunia kecil. Ini berarti Su Fang mempunyai beberapa trik di balik lengan bajunya. Jika dia melepaskan Big Goblin ini, bahkan Rilem Lord tidak dapat melakukan apapun padanya di dunia kecil ini. Tuan, Anda menganggap Su Fang terlalu tinggi. Bahkan jika dia bergabung dengan dunia kaisar manusia, masih ada tingkatan berbeda di antara ribuan penguasa alam. Tidak semua penguasa alam sekuat guru dan penguasa alam Zuotian. Jalanku berbeda dengannya, tapi kekuatan iblis penyu ini sungguh mengejutkan. Kupikir aku memahami galaksi ini dengan sangat baik, tapi aku tidak menyangka Goblin besar seperti itu ada. Melihat kesengsaraan surgawi di kedalaman wilayah perairan yang jauh, enam penguasa kesuburan tampaknya memiliki kekuatan lingkaran besar. Mereka bisa melihat Su Fang dan penyu abadi dengan jelas. Tentu saja, ini bukan kekuatan lingkaran besar, tapi kekuatan Rilem Lord. Dia bisa mengendalikan dunia ini dan akhirnya mencapai batasnya, memungkinkan dia merasakan setiap sudut. Kesengsaraan surgawi seperti guntur, menyebabkan gelombang besar muncul di wilayah perairan. Su Fang, yang berada di bawah kesengsaraan surgawi, telah menghancurkan kesengsaraan surgawi. Dia melihat ke arah penyu abadi lagi dan melihat bahwa ia sedang dibersihkan oleh kekuatan kesengsaraan, menyerang tubuh fisiknya dengan keras. Tubuh fisik Su Fang juga mengalami transformasi. Daging, meridian, dan bahkan tulangnya patah. Kekuatan kemajuan dengan cepat menghancurkan tubuh fisiknya. Ini adalah kekuatan yang lebih kuat yang membersihkan tubuh fisiknya. Rasa sakit itu berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir saat dunia sudah tenang. Ada banyak kotoran yang mengambang di sekelilingnya yang tampak seperti pasir darah. Setelah memasuki alam transformasi bulu tingkat ketiga, hal pertama yang dia rasakan bukanlah lagi kekuatan yang dibawa oleh terobosannya di masa lalu, tetapi ritme yang menyatu dengan alam. Di bawah ritme tersebut, nafas seseorang menjadi satu dengan langit dan bumi. Ada banyak kotoran di sekujur tubuhnya. Kemajuan semacam ini dapat dengan jelas melihat transformasi yang dibawa oleh alam transformasi bulu. Alam transformasi bulu Bagi para kultifator yang telah melewati alam bencana, mereka telah mencapai tahap akhir kultifasi. Itu mirip dengan apa yang disebut melepaskan cangkang dan mengubah wujud seseorang ketika ras iblis berkultifasi. Di seluruh alam bencana, tubuh fisik seseorang akan dibersihkan berkali-kali, terus-menerus meningkatkan tubuh fisik, meningkatkan ruang dan ketangguhan tungku tubuh. Setelah memasuki alam transformasi bulu, tubuh fisik adalah tungku baru. Namun, meskipun tungku ini benar-benar baru, sangat besar, dan tidak dapat dibayangkan, ia tetaplah sebuah tubuh fisik, dan ia membelenggu tubuh fisik. Dalam hal ini, budidaya alam transformasi bulu adalah untuk menghancurkan tungku sepenuhnya. Sama seperti bagaimana iblis raksasa menggunakan tubuh iblisnya yang besar untuk mendapatkan tubuh sekecil manusia melalui budidaya, alam transformasi bulu harus sepenuhnya membersihkan dan menelanjangi tubuh fana seorang kultifator. Ada 10 tingkat alam ascension dan 10 langkah. Setiap kemajuan dan kesengsaraan adalah pengupasan tubuh fana seseorang, sehingga tubuh fisik seseorang menjadi seringan bulu. Dengan kata lain, seseorang mendekati ketinggian keabadian. Jika ini terus berlanjut, kesengsaraan besar setelah alam transformasi bulu tingkat keempat dan kelima akan membawa penderitaan yang luar biasa bagi para pembudidaya. Jika seseorang berhasil melangkah ke alam peri, maka di zaman kuno, seseorang akan dianggap setengah peri. Apa yang setengah abadi? Dengan satu kaki di dunia kecil dan yang lainnya di dunia besar. Setelah sekian lama, kura-kura abadi berbicara perlahan, Nak, kamu harus menemukan metode kultifasi yang benar-benar cocok untukku. Tubuh fisiku mungkin mendekati tingkat ke 10, jadi metode kultifasi adalah yang terbaik. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan kura-kura goblin besar di antara para iblis. Kamu terlalu besar, dan hanya ada sedikit kura-kura goblin besar yang kuat. Su Fang sangat mengkhawatirkan hal ini. Untuk keberadaan seperti kura-kura bergaris raksasa tanduk surgawi, hanya metode budidaya klan kura-kura yang sempurna untuknya. Ia juga dapat mengembangkan beberapa metode budidaya yang diperoleh dari gambar ilahi jadeanulus, tetapi akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum ia dapat mengendalikan tubuh fisiknya dengan bebas. Pria dan iblis itu terus meningkatkan kekuatan mereka di langit. Sekte Pedang Terate Hijau, kekuatan nomor satu di alam hutan. Di kedalaman dojo, ada banyak arai abadi yang tersembunyi di alam rahasia terdalam dari Sekte Pedang Terate Hijau. Seng Chang Seng Patu. Dia membantuku dengan mudah menyerap kekuatan tak berujung yang dikumpulkan oleh Kitab Suci Penyegelan Abadi dari Sekte Penyegel Abadi selama 20 ribu tahun. Bersama dengan kekuatan pembersihan yang diberikan oleh anak bintang tujuh dan warisanku sendiri, aku akan melakukannya memasuki alam bencana dao kedua. Seorang wanita melayang keluar dari salah satu arai abadi. Itu adalah Huang Lingyao. Dia berubah setiap hari. Tanpa aura apapun, dia bisa melepaskan kecepatan teleportasi dan melewati arai abadi yang misterius dan dalam lagi dan lagi. Ketika dia sampai pada penghalang kristal terdalam, dia sedikit ragu-ragu, seolah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Begitu dia mengambil langkah ini, akan sulit untuk kembali. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam hati. Roh pedang, aku sudah memikirkannya. Aku akan memberikan harta itu kepada anak bintang tujuh. Di satu sisi, dia dapat membantuku menerobos alam bencana dao ketiga dalam beberapa tahun dan naik ke dunia besar bersamanya. Di sisi lain, aku bisa melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Dengan begitu, ketika aku pergi ke dunia asing yang hebat, aku bisa mengandalkan anak bintang tujuh ketika aku tidak cukup kuat untuk menemukan dojo warisanku sendiri. Bayangan pedang muncul di matanya. Rohkidharma ungu itu adalah harta ajaib yang rusak. Hanya ada sebagian kecil, dan sebagian besar hilang. Sulit juga bagi guru untuk memperbaikinya. Hal semacam ini tidak berasa. Karena tidak berguna, lebih baik untuk gunakan itu untuk menjadi lebih kuat. Guru melakukan hal yang benar. Para dewa mungkin memiliki kemampuan untuk memurnikan rohkidharma ungu. Anak bintang tujuh pasti akan tergoda ketika dia melihat harta karun seperti itu. Setelah diam-diam berkomunikasi dengan Yuan Spirit Misterius, dia dengan tegas menyentuh penghalang terakhir. Setelah menunggu setengah hari, formasi abadi melepaskan sebuah pintu. Yang terakhir melewati pintu dan sampai di gua alami. Segala yang ada di dalamnya adalah ki abadi dari dunia besar. Setiap bagian tanah dan rumput berasal dari dunia besar. Bagi Huang Lingyao, tempat ini adalah dunia yang luar biasa, surga. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk semua ini. Di tengah gua ada sebuah kolam. Tidak, itu seharusnya menjadi kolam spiritual. Dari kolam spiritual bangkit dan mengeluarkan kisah jati yang sangat aneh. Alhasil diserap oleh anak bintang tujuh yang sedang duduk bersila di atas. Tampaknya anak bintang tujuh itu terluka parah. Auranya tidak kuat, dan tidak sekosong sebelumnya. Anak bintang tujuh mengangkatnya dengan ringan dan berkata dengan suara agung, Apakah kamu tidak terburu-buru untuk menerobos alam terakhir? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lingyao melihat senior terluka parah, saya merasa tidak enak badan. Saya memutar otak untuk membantu senior pulih dari luka-lukanya dan kembali ke dunia besar sesegera mungkin. Untungnya, ketika saya meninggalkan alam Zuo Tian belum lama ini, saya menggunakan kekuatan yang senior berikan kepada saya untuk membunuh beberapa musuh. Di hadapan seorang imortal, Huang Lingyao seperti seorang kultifator wanita biasa. Dia menganggup dan berkata dengan hormat, Siapa yang tahu bahwa di dalam tubuh salah satu musuh yang kuat, saya menemukan harta rahasia yang harus dianggap sebagai harta ajaib yang tiada taraf. Lingyao percaya bahwa itu pasti akan membantu senior menjadi lebih kuat. Saat ini, mata anak bintang tujuh perlahan melebar. Jarang sekali kamu memiliki pemikiran seperti itu. Monster batu di bawahku mati di tangan Su Fang. Itu hanya sampah. Sekarang, aku kekurangan pelayan pribadi. Di masa depan, kamu bisa menjadi pelayan pribadiku. Berdengung. Detik berikutnya, Huang Lingyao mengeluarkan Suan Guang. Di dalam Suan Guang, ada roh ki ungu sepanjang satu kaki. Itu seperti bulan sabit ungu. Biarkan aku melihatnya. Anak bintang tujuh yang berpengalaman tertarik dengan roh ki ungu pada pandangan pertama. Dia melambaikan tangannya dan meraihnya. Dia melihat roh ki ungu mengeluarkan aura yang tidak berada di bawah aura abadi miliknya. Kali ini, anak bintang tujuh tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena mendapatkan harta karun. Tangannya melepaskan aura abadi yang lebih mengejutkan, yang berubah menjadi segel rune abadi dan mulai bergabung dengan roh ki ungu. Ternyata dia tidak sabar untuk melihat harta karun apa yang dimiliki roh ki ungu itu. Huang Lingyao, yang melihat semua ini, menggunakan pikiran jiwa aslinya. Setelah guru memberikan harta karun seperti itu kepada anak bintang tujuh, jika dia benar-benar memiliki sarana untuk memurnikan harta karun ini dan menemukannya di masa depan, akan lebih sulit lagi bagi guru untuk melepaskan kendalinya. Jika kamu tidak mengorbankan anak itu, kamu tidak bisa menjebak serigala. Hanya dengan melakukan ini anak bintang tujuh bisa membantuku menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia tidak mempercayai ku, itu akan membuatku mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat. Waktu, bukankah mudah untuk membunuhnya? Terlebih lagi, sebagai salah satu dari sepuluh artefak dao di alam abadi, akan mudah bagimu untuk membunuh anak bintang tujuh. Anak bintang tujuh adalah yang tertinggi di dunia kecil, tapi di dunia yang hebat, dia bukan siapa-siapa. Huang Lingyao tersenyum dingin. Bang! Siapa sangka anak bintang tujuh yang sedang mengaktifkan kekuatannya untuk melihat harta karun apa Roh Ki Dharma Ungu itu, tiba-tiba kehilangan kendali atas segel cahaya abadi Roh Ki Dharma Ungu. Serangan balasan dari Roh Ki Dharma Ungu langsung menerobos. Tiba-tiba, cahaya ungu dari Roh Dharma Awan Ungu menyapu ke segala arah dengan kekuatan tsunami. Oh tidak, anak bintang tujuh sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengendalikan auranya. Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Roh Ki Ungu. Ketika dia melihat Ki Ungu merembes keluar dari arai abadi, wajahnya terlihat buruk. Tiba-tiba, Aura Ungu muncul dari pusat Sekte Pedang Teratai Hijau. Itu mengubah sebagian besar sinar matahari di dojo alami Sekte Pedang Teratai Hijau menjadi cahaya ungu. Ini. Pada saat ini, banyak murid yang terbangun oleh Aura Ungu. Seorang murid muncul dan melihat menembus kabut di lembah. Saat dia melihat Aura Ungu, diam-diam dia terkejut. Roh Ki Ungu. Itu Roh Ki Ungu. Siapa yang secara paksa bergabung dengan Roh Ki Ungu? Apakah itu Huang Ling Yao? Murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau ini sebenarnya adalah tiruan Su Fang yang bersembunyi di sini. Klon tersebut dengan cepat mengikuti beberapa murid dan terbang ke tengah dengan rasa ingin tahu. Aura Ungu juga menghilang. Jauh di dalam area terlarang dari Array Abadi. Saudara Bintang Tujuh. Seorang pemuda datang ke Array Abadi dan langsung memasuki gua anak Bintang Tujuh. Seorang pria muda. Bagaimana pemuda ini? Dia jelas seorang imortal yang hidup, Holly. Kultivasi dan kekuatan orang ini sangat kuat. Fakta bahwa dia bisa hidup sampai sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari dewa biasa. Sungguh harta karun. Dia mengambil satu langkah lagi dan tiba-tiba sampai di sisi anak Bintang Tujuh. Dia tertarik dengan Roh Kiungu pada pandangan pertama. Aura Roh Kiungu tidak kuat atau mendominasi, namun auranya luar biasa. Itu sangat mempesona dan sakral. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Di mata pemuda itu, Holly, ada keinginan yang mengejutkan untuk mendominasi. Dia sepertinya ingin segera mengambil Roh Kiungu itu. Tetapi, dia menenangkan diri dan bahkan mundur beberapa langkah. Lalu, dia bertepuk tangan dan bersorak. Selamat, Saudara Bintang Tujuh, karena telah memperoleh harta yang begitu berharga. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan datang ke alam bawah khusus untuk gambar ilahi Jadeanulus. Anda tidak mendapatkan Jadeanulus dan juga melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya Gerbang Siansa. Kamu bahkan hampir mati di bawah kekuatan Gerbang Siansa. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu mendapatkan harta karun seperti itu. Saya hanya sedikit beruntung. Maaf atas ketidakmampuan saya. Anak Bintang Tujuh buru-buru menyerap roh ki ungu ke dalam aura harta dharma. Dia tidak melakukan hal lain. Saudara Holi, luka kita sudah sedikit pulih. Menurutmu apakah kita harus kembali ke dunia besar secepat mungkin? Mari kita berkultifasi lebih lama lagi. Kamu dan aku khawatir Gerbang Siansa akan datang ke alam hutan untuk membalas dendam pada kita. Tetapi meskipun itu terjadi, kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, kamu dan aku adalah dewa yang bermartabat dari alam bawah. Kita tidak bisa ditakuti oleh harta dharma di dunia kecil. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia menganggup dan pergi. Anak Bintang Tujuh, kamu dalam masalah besar sekarang. Huang Lingyao, yang berada dalam situasi yang sama, melihat beberapa petunjuk. Faktanya, ketika dia melihat ke arah Anak Bintang Tujuh lagi, beberapa garis vertikal tajam memadat di wajah dewa. 796. Pada saat yang sama, di dunia lain, dunia kabut spiritual. Oh. Su Fang, yang baru saja melangkah ke alam transformasi bulu tingkat ketiga dan telah berkultivasi selama dua tahun, tiba-tiba menyadari sesuatu. Setelah beberapa saat terkejut, dia menyedot penyu abadi ke dalam poteri alam semesta kecil dan segera mengirimkan pemikirannya kepada Yu Ying Ying, lalu terbang langsung ke langit. Tuan, Su Fang ingin pergi dari sini. Dia bilang klonnya muncul di dunia hutan, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Di alam rahasia jauh di benua kaya. Pikiran Yu Ying dilepaskan, dan terlihat bahwa pemikirannya telah menyatu dengan seluruh batas benua kaya. Adapun bagian yang lebih dalam, itu pasti enam penguasa benua kaya yang kuat. Segera, Su Fang berada di Bima Sakti, menginjak Steri Dailite Sword dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Di Bima Sakti, kecepatannya mencapai tingkat teleportasi. Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari sepuluh hari, dia datang dari dunia kabut spiritual ke pinggiran dunia hutan. Dia tertidur, menggunakan kekuatan sucinya, dan bergabung dengan persepsi klonnya. Dia secara bertahap melihat segala sesuatu di dalam Sekte Pedang Teratai Hijau, tetapi saat ini, Sekte Pedang Teratai Hijau tenang dan damai. Roh Dharma Awan Ungu meledak di depan umum. Mungkin Huang Lingyao lah yang mendapatkan Roh Dharma Awan Ungu dari Seng Changsheng dan mulai mencoba menyempurnakannya. Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa berhasil mengejutkan seluruh Sekte Pedang Teratai Hijau. Cara wanita penuh kebencian ini tidak hanya kejam, tapi juga menyatu dengan Roh Dharma Awan Ungu. Karena menimbulkan guncangan seperti itu, pasti membuat anak bintang tujuh dan Holi menyadari kehebatan Roh Dharma Awan Ungu. Dengan cara ini, Roh Dharma Awan Ungu jatuh ke tangan kedua dewa. Huang Lingyao, aku benar-benar tidak bisa memperlakukanmu sebagai seorang wanita sekarang. Setelah ledakan amarah, Su Fang menenangkan diri dan menunggu di Bima Sakti di luar dunia hutan. Klonnya mengintai di Sekte Pedang Teratai Hijau seperti biasa. Dia tidak tahu kapan dia akan menemukan Seven Star Child, Holi, dan Huang Lingyao lagi. Tapi dari situasi dunia kecil saat ini, gerbang Sianza membuat semua dewa menyerah. Dewa dari dunia bawah ini harus kembali ke dunia besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Seven Star Child dan Holi pada akhirnya akan meninggalkan dunia kecil dalam waktu yang sangat singkat. Kedua dewa ini telah menemukan Roh Dharma Awan Ungu. Saya rasa mereka sudah lama melupakan gambar ilahi jadeanulus pada saya. Di atas meteorit, Su Fang mulai berkultivasi sambil merasakan. Dia melahap semua jenis sumber daya tanpa hambatan, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia ingin mencapai alam surgawi terbang dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, dia juga mengizinkan sembilan segmen naga bumi, monster yang mulia tongtian, Wuling Goblin, Raja Goblin Berkepala Sembilan, dan Raja Goblin Brute Force untuk berkultivasi menggunakan divine jadeanulus. Big Goblin kuat lainnya, seperti monster angin ungu, juga bisa berkultivasi menggunakan divine jadeanulus. Dengan cara ini, gambar ilahi jadeanulus menjadi harta budidaya paling berharga bagi ras iblis. Dalam hal budidaya, ras iblis lemah. Ini juga merupakan area di mana mereka paling kekurangan dibandingkan manusia. Celestial jadeanulus bisa menebusnya. Sepertinya Sufang dan Celestial jadeanulus benar-benar ditakdirkan. Dia, yang telah menekan iblis Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya, memiliki harta karun yang bisa membuat Big Goblin lebih kuat. Jika Big Goblin kuat, maka kekuatan Sufang akan diperkuat secara keseluruhan. Setelah berhibernasi selama setahun, Yu Ying juga bergegas untuk menyaksikan pergerakan dua dewa alam wutan. Selama penantian panjang, tidak ada yang tahu kapan wutan rilem akan bergerak. Sufang juga memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Xiao Meyer. Xiao Meyer sama dengan Zhang Sun Ying dan yang lainnya. Dia telah kehilangan hatinya dan digantikan oleh sebuah rune, yang setara dengan dikendalikan oleh kultus roh malam. Dan dia tidak mengetahui hal ini. Dia tidak mengerti bagaimana kultus roh malam diam-diam memperluas cakarnya ke pavilion Suanfe dan mengendalikan begitu banyak eselon atas. Jika rune di tubuh Meyer tidak terselesaikan, bukankah pemimpin kultus roh malam akan bisa merasakan jejakku setiap saat? Apalagi jika rune itu berlanjut dalam waktu yang lama, aku tidak tahu apa dampaknya pada Meyer di masa depan. Apalagi Meyer tidak memiliki ingatan masa lalu dan memperlakukanku seperti orang asing. Jika dia terlalu peduli, itu akan merugikan diri sendiri. Ini benar-benar memusingkan. Waktunya tidak cukup. Sayang sekali Sang Doppelganger tidak bisa seperti tubuh utama dan dengan santai mendapatkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh tubuh utama. Anak Bintang 7, Roh Kidarma Ungu, Dunia Kaisar Manusia, Kekaisaran Senyuan, Dei Chi, Saudari Bai, Meyer. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa saya selesaikan. Saya harus mendapatkan Roh Kidarma Ungu sesegera mungkin dan kemudian menangani Kekaisaran Senyuan. Hanya dengan menyelesaikan ancaman besar ini saya dapat memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah suster. Bai dan Meyer. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menerobos tiga bencana alam, mematahkan belenggu hati saya, dan menjadi abadi. Tampaknya Sufang sedang duduk bersila di atas meteorit itu, tanpa rasa khawatir. Namun kenyataannya, dia memiliki terlalu banyak masalah dan teka-teki, dan itu semua adalah masalah yang sulit dipecahkan saat ini. Hibernasi ini berlangsung selama lima tahun. Untungnya, kekuatan Sufang hampir mencapai puncak alam transformasi bulu tingkat ketiga, dan akhirnya berita itu datang. Dia dan Yu Yingying mendesak meteorit itu untuk perlahan mendekati langit berbintang di atas alam hutan. Setelah menunggu beberapa hari, tiga sosok diam-diam meninggalkan alam hutan dan terbang langsung ke puncak sungai Xing. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para petani biasa. Semakin tinggi sungai Xing, semakin menakjubkan kekuatan belenggu tersebut. Itu adalah jalan menuju dunia besar, jadi ketiga sosok ini tentu saja luar biasa. Menatap ketiga sosok itu, Yu Yingying ingin mendekat, tetapi Sufang menghentikannya, kamu dan aku tidak perlu terlalu dekat. Kembaranku akan mengikuti Seven Star Child dan Holly dari belakang. Kembaran itu hanya mengetahui bahwa mereka meninggalkan alam hutan, besar atau ke sungai Xing tertentu. Apa yang dilihat si Doppelganger adalah apa yang dilihat Sufang. Saat ini, ia mengikuti di belakang mereka bertiga. Setelah beberapa saat, si Doppelganger tiba-tiba melihat cahaya abadi meledak dari mereka bertiga. Kemudian, sisi lain sungai Xing yang hampir menyulitkan para penggarap alam fana untuk terbang segera membentuk pusaran cahaya abadi. Apa yang sedang terjadi? Yu Yingying benar-benar terkejut dengan gerakan sebesar itu. Sepertinya dua dewa sedang bertarung satu sama lain. Aku akan membiarkan kembaranku mendekat untuk melihatnya. Sufang segera meningkatkan kekuatan tahap kesempurnaan dan kekuatan jiwa esensinya hingga ekstrim. Dia mengendalikan Doppelganger untuk mendekati puncak dan perlahan melihat bahwa di luar bola cahaya abadi, Huang Lingyao terpengaruh oleh beberapa fluktuasi, tetapi dia tidak terluka. Dia tidak bisa melihat Seven Star Child dan Holly. Cahaya abadi yang merusak sepertinya telah menelan mereka berdua. Ketika si Doppelganger semakin dekat, sebagian besar cahaya abadi juga menghilang. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa di sungai Sing 10.000 meter di depan Huang Lingyao, anak bintang tujuh berlumuran darah dan pedang abadi di tangannya telah memenggal kepala Holly. Itu memang dua dewa yang bertarung satu sama lain. Aneh, sangat aneh. Tiga dewa turun ke alam Fana dan Huang Yuran sudah mati. Holly dan anak bintang tujuh seharusnya menjadi sekutu. Mengapa mereka saling bertarung di sini? Si Doppelganger bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba membentuk segel dan terbang menuju meteorit. Kemudian, ia bersembunyi di balik meteorit dan secara bertahap mendekati sungai Sing di atas. Pada saat ini, pendengaran tahap sempurnanya juga didorong hingga ekstrim. Dia melihat anak bintang tujuh membidik jantung Holly dan memadatkan aura pedang api abadi yang menembus jantung Holly dan berubah menjadi bola api, membakar hatinya. Suara mendesing. Dia mendengar Huang Lingyao terbang lagi. Untuk dapat mendengar dengan jelas, si Doppelganger hanya berjarak beberapa mil dari mereka. Huang Lingyao terbang ke sisi Seven Star Child dan membungko dengan sangat sopan. Yang Mulia Nafas anak bintang tujuh terasa berat dan dia terguncang. Tubuh seorang imortal memang menakutkan. Nafasnya bisa menimbulkan gelombang benturan di tubuhnya. Holly tidak sederhana. Saya juga terluka parah setelah membunuhnya. Orang ini memang ahli dunia besar Yuan Lu. Untungnya, serangan diam-diam saya berhasil. Holly tidak akan pernah menyangka bahwa saya akan menyerangnya. Dengan status saya, saya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan status keluarga Huo di dunia besar Yuan Lu. Dia tidak menyangka kepala yang terpenggal itu masih bisa berbicara, tapi dia sedikit histeris. Tujuh. Anak bintang tujuh, jika kamu berani membunuhku, keluarga Huo ku tidak akan membiarkan seorang dewa seperti mu pergi. Oh. Seven Star Child juga cukup terkejut. Kamu memang ahli. Kamu benar. Aku tidak berani membunuhmu, dan karena itu, kamu mengabaikanku, membiarkanku berhasil dalam serangan diam-diamku. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu kenapa aku ingin membunuhmu? Saat pertama kali kamu melihat roh aura Dharma Ungu, kamu ingin mengambilnya sendiri. Dunia kecil, sebaliknya, Anda berencana untuk kembali ke dunia besar atau menyerang saya di jalan. Saya benar, bukan. Aku benar-benar ceroboh. Seorang imortal rendahan sepertimu dari dunia kecil selalu sujud di hadapan para imortal sepertiku. Aku memang ingin mengambil roh aura Dharma Ungu untuk diriku sendiri, tapi aku benar-benar meremehkanmu. Roh aura Dharma Ungu bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki atau sempurnakan. Jika saya tidak bisa memurnikannya hari ini, masih ada tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memurnikan harta ini. Para ahli keluarga Huo tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu berada di dunia besar Sianau, para ahli keluarga Huo akan menemukanmu. Saat ini, kamu masih ingin mengancamku. Kedua dunia besar mungkin berada di dunia material yang sama, tetapi ada faksi yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanyalah seorang abadi yang telah naik, keberadaan yang tidak berarti. Bagaimana keluarga Huo bisa menemukanku? Aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Tubuhmu akan termakan racun. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi holi di dunia ini. Bagaimana keluarga Huo bisa mengetahui bahwa aku membunuhmu? Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Harta karun seperti roh aura dharma ungu dapat membantuku menjadi ahli tiada taraf setelah aku menyempurnakannya. Aku bisa memperjuangkan kesempatan ini di dunia besar. Jadi bagaimana jika aku menyinggung keluarga Huo? Kekayaan berasal dari bahaya. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah di dunia kultifasi. Mati. Avatarnya melepaskan seluruh kekuatannya di alam kesempurnaan agung dan mendengar percakapan antara holi dan Seven Star Child. Kemudian, dia mendengar auman anak bintang tujuh. Dia segera menoleh dan melihat Seven Star Child melepaskan sejumlah kekuatan. Holi menjerit kesakitan lalu berhenti bergerak. Wus, wus gelombang. Seven Star Child melepaskan cahaya surgawinya lagi dan membawa Huang Lingyao lebih jauh ke dalam bima sakti. Segera, mereka menghilang dalam bola cahaya surgawi. Lalu, dia berhenti bernapas. Avatar, kendalikan holi, tubuhnya sangat berguna bagiku. Su Fang dan Yu Ying Ying melompat keluar dari meteorit dan berteleportasi ke bima sakti di langit. Dia segera memerintahkan avatarnya untuk mengejar tubuh holi. Setengah jam kemudian, avatar tersebut mencapai bima sakti di langit. Kecepatannya bahkan tidak secepat seorang kultifator alam kematian. Pada saat ini, Su Fang dan avatarnya melihat pada saat yang sama bahwa tubuh holi telah terkorosi oleh racun. Ia dibakar oleh racun tersebut hingga hanya tersisa beberapa tulang saja. Dua jam kemudian, avatar tersebut. Tulang terakhir holi telah berubah menjadi debu di depan mereka. Yu Ying Ying menunjuk ke arah asap beracun terakhir yang menghilang. Masih ada jimat surgawi yang tersisa. Ketika asap beracun menyebar, itu memang pola surgawi. Yu Ying Ying tidak tertarik karena aura pola surgawi tidak kuat. Dia menduga itu bukanlah harta Dharma. Su Fang menyingkirkan pola surgawi. Dia sedang tidak berminat mempelajarinya untuk saat ini. Dia memandangi asap beracun yang menyebar dan berkata tanpa daya, jika aku bisa mendapatkan tubuh holi atau membelenggu dewa ini sebelum dia mati, aku akan memiliki budak abadi. Atau aku bisa membawa tubuh holi ke dunia besar keberuntungan Yuan. Itu akan sangat menyenangkan. Berguna. 797. Jika makhluk abadi seperti itu mati, biarlah, akan lebih baik jika dia mati dengan bersih. Jika kekuatan di belakangnya menemukan kita, kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Namun Yu Ying Ying tidak memahami maksud Su Fang. Ia mendengus dan berkata, jangan tinggalkan jimat abadinya. Jika kau membawanya ke dunia keberuntungan Yuan dan seniman bela diri tangguh di balik penemuan abadi ini, mereka akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Saya akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Jimat abadi itu. Itu tersembunyi di dalam tubuh holi, itu pasti sesuatu yang berharga baginya, kemungkinan besar berhubungan dengan klannya di dunia besar. Yu Ying Ying secara alami mengerti, jika itu orang lain, mereka tidak akan ingin mendapatkan jimat abadi ini. Alasan Su Fang begitu memedulikan kehidupan holi adalah karena semangat hukum Qi Ungu. Kali ini, semangat hukum Qi Ungu menjadi alasan utama mengapa holi berakhir seperti ini. Su Fang ingin menyembunyikan tiruannya di dunia hutan dan mencari kesempatan untuk merebut Seng Changsheng dari Huang Lingyao, mengambil kembali semangat hukum Qi Ungu. Namun beberapa saat yang lalu, dia hanya bisa menyaksikan anak bintang tujuh membawa Huang Lingyao pergi dan menghilang dari dunia kecil ini. Roh hukum Qi Ungu juga pasti ada di tangan anak bintang tujuh. Jika dia menggunakan jimat abadi yang ditinggalkan oleh holi, dia mungkin bisa mengambil kembali roh hukum Qi Ungu dari dunia besar. Yu Ying Ying ingin meninggalkan langit berbintang ini, semua makhluk abadi ini mati di dunia kecil ini, biarlah, aku akan pergi. Dengan cara ini, dunia kabut rohku tidak akan tersegel sepanjang waktu. Keduanya segera terbang menuju Spirit Mistworld. Hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali ke Spirit Mistworld adalah bertemu dengan enam penguasa kesuburan dan memberitahu mereka tentang adegan sebelumnya. Enam penguasa kesuburan memuji mereka, dengan cara ini, dunia kabut roh tidak akan terancam oleh makhluk abadi Su Fang kembali ke Crossing Heaven Sek, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos, tetapi dia tidak tahu bahwa sebuah pemikiran dikirimkan kepadanya dari sungai bintang yang jauh. Setelah mengetahui isinya, dia pergi menemui Yu Ying Ying, dia ingin kembali ke dunia kaisar manusia. Sebelum pergi, dia mengumpulkan anggota klannya, Bai Ling, Xiao Mayer, Lan Hai Cheng, Yang Muliago, dan yang lainnya, dan mengirim mereka ke ruang penyimpanannya. Adapun murid sekte Crossing Heaven yang tersisa, dia membiarkan mereka tinggal di sini untuk memurnikan kelematan yang Su Fang juga meninggalkan energi yang dalam jumlah yang mencengangkan, cukup untuk memurnikan pil obat selama beberapa ratus tahun. Yu Ying Ying menduga Su Fang pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan langsung mengirimnya keluar dari dunia kabut roh. Su Fang dan Bai Ling kemudian melakukan perjalanan melewati kedalaman galaksi. Doi Chi dan Dewa Kekaisaran Shenyuan memang telah turun ke domain bawah. Selanjutnya, Doi Chi, di bawah kepemimpinan alam primordial abadi, mencabut berbagai altar keagamaan Sekte Dewa Lima Racun dan melukai penguasa Lima Racun dengan parah. Mereka telah terbang selama beberapa bulan. Untungnya, mereka memiliki bakat Bai Ling. Dengan keduanya bekerja bersama, kecepatan mereka selalu berada di puncak teleportasi. Karena sesuatu yang besar telah terjadi pada Sekte Lima Racun Ilahi. Terutama karena penguasa Lima Racun telah terluka parah dan dikejar oleh para dewa, melarikan diri ke dunia kaisar manusia. Sebelumnya, niat itu telah disampaikan oleh Saudari Yu, dan disebutkan bahwa Sekte Ilahi Lima Racun telah dihancurkan sepenuhnya oleh Doichi. Uluhan ribu anggota Sekte telah dibantai, dan hanya sebagian ahli yang melarikan diri. Ternyata Doichi dan Dewa Kekaisaran Senyuan memang telah turun ke domain bawah. Terlebih lagi, Dewa Abadi yang telah melukai penguasa Lima Racun kali ini adalah kakak laki-laki Sin Siang Seng, Sin Daotian. Berita ini adalah alasan mengapa Sufang membawa Ye Xing Huo kembali ke dunia kaisar manusia. Segera, dia melintasi alam primordial abadi dan melihat dunia Dewa Primordial di kejauhan. Dia juga menghubungi Li Zhe Ching dan Raja Bulu Hijau tepat pada waktunya. Mereka sedang menunggu penguasa Lima Racun dan Saudari Yu di tengah jalan dan berhasil bertemu. Ketika Sufang tiba di galaksi Puing-Puing yang pernah menghalangi dunia kaisar manusia di masa lalu, dia melihat sejumlah besar pasukan kaisar Dewa Purba dan ahli Doichi. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menyerah dalam mencari keberadaan dunia manusia kaisar. Mereka bahkan telah membersihkan banyak jalur ingin menyelidiki setiap sudut pecahan sungai bintang ini. Tiga bulan kemudian, Sufang memasuki galaksi nebula tak berujung di belakangnya. Menguasai. Suzen Hua membawa Penatua Heizun, Penatua Chang Hao, dan lebih dari selusin ahli untuk menyambut Sufang. Setelah setengah hari, mereka akhirnya tiba di langit di atas dunia manusia kaisar. Pada saat ini, penghalang dunia manusia kaisar bahkan lebih kuat lagi. Itu mungkin di bawah kepemimpinan Li Zhe Ching, yang telah menggunakan kekuatan banyak ahli untuk memperkuat penghalang setiap saat. Karena Li Zhe Ching dan Raja Bulu Hijau, Sufang dapat meninggalkan dunia kaisar manusia tanpa khawatir. Begitu dia memasuki dunia kaisar manusia, sejumlah besar ahli mengikuti Li Zhe Ching, Raja Bulu Hijau, dan Li Hao Ji untuk menyambut Sufang. Setelah berbasa-basi, mereka terbang langsung ke kota di dunia kaisar manusia. Pada tahun-tahun ini, dunia manusia kaisar masih sepi, namun badai pasirnya tidak sekeras sebelumnya. Kispiritual dunia juga jauh lebih melimpah. Berbeda dengan perlindungan penghalang dunia. Aura puluhan ribu ahli dapat dirasakan dengan jelas oleh Sufang saat dia melepaskan akal sehatnya. Sesampainya di kedalaman kota, semua orang mengantar Sufang ke dalam penghalang. Di depan penghalang, saudari Yu dan selusin ahli dari Sekte Lima Racun Ilahi sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Ketika mereka melihat Sufang, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Sufang buru-buru bertanya, bagaimana kabar Sekte Master? Tidak terlalu bagus, Suster Yu tergagap, tersedak oleh isak tangis. Untuk melindungi kita, guru secara paksa memblokir serangan seorang dewa. Meskipun tubuh fisiknya tidak dalam bahaya, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk pulih? Raja Bulu Hijau berkata, kami telah bekerja sama untuk mengaktifkan formasi, namun pemasukan kisejati dan kekuatan sihir tampaknya tidak banyak membantu. Tubuh Master Sekte penuh dengan lubang, dan yang bayinya juga ada di dalam. Tidurnyanya, dia hanya bisa mempertahankan kemampuan untuk mempertahankan garis hidupnya. Semuanya, jangan cemas. Saat ini, kita harus membiarkan goblin besar memimpin dunia kaisar manusia lebih dalam ke sungai bintang. Para dewa dari kekaisaran Shen Yuan dan Dei Chi tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Senior Peng King, pimpin goblin besar yang akan menangani masalah ini. Suasana hati semua orang sangat buruk. Su Fang datang ke tengah dan melepaskan seberkas cahaya di depan Green Feather King. Big Goblin muncul satu demi satu, ratusan dari mereka segera dibawa keluar dari formasi oleh Green Feather King. Dia juga membiarkan Li Zeqing membawa Su Zhen Hua, Qin Yuan Hou, Terate Merah, dan yang lainnya, serta para ahli dari Sekte Lima Racun Ilahi, keluar dari ruangan. Dia juga membiarkan Xiao Meir, Lan Hai Cheng, anggota klannya, yang mulia Gu, dan yang lainnya meninggalkan ruang artefak dan menyuruh guru agung Yue Zen untuk menenangkan mereka. Hanya Su Fang dan saudari Yu yang tersisa di ruangan itu. Keduanya dengan hati-hati masuk ke segel di tengah. Di dalam segel itu terdapat lima racun ki sejati dalam jumlah yang mengejutkan. Di tengahnya ada platform spiritual yang terbuat dari batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa lima racun yang berlumuran darah tergeletak di atasnya. Ki spiritual yang melimpah seperti asap yang perlahan memasuki tubuhnya. Apakah ini masih penguasa lima racun? Jangankan tubuhnya, bahkan wajahnya pun mustahil dikenali. Jika bukan karena ki sejati tidak beracun yang merembes keluar dari dagingnya, tidak mungkin dia adalah penguasa lima racun. Su Fang sangat marah. Di dalam hati, surga terlalu kejam. Air mata kakayu tidak berhenti. Akhirnya, ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berseru, di dalam hati. Meskipun surga naik sepuluh ribu tahun yang lalu, dia masih seorang abadi. Kekuatannya lebih besar daripada guru. Guru memblokir beberapa serangannya, dan pada akhirnya, dia terluka parah oleh benda dao. Su Fang tidak menghiburnya. Dia melepaskan persepsinya dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Mengapa ada sesuatu di daging dan meridian master sekte? Saudari Yu menggunakan ki beracunnya untuk menyingkirkan sebagian daging dan darahnya. Ada blut gu, kala jengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Ini adalah lima racun dari lima racun sekte ilahi, tetapi tidak menakutkan. Bentuknya juga sangat kecil, hanya seukuran biji wijen. Selain itu, semuanya berwarna merah darah. Su Fang mendecakan lidahnya dengan heran. Ini adalah lima tubuh sejati racun. Darah gu, kala jengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Mereka sebenarnya memiliki aura kehidupan dari master sekte, serta sebagian kesadarannya. Terlebih lagi, makhluk-makhluk beracun ini adalah menyerap energi dalam daging dan darah master sekte. Kenapa begitu? Ini adalah tubuh sejati lima racun yang pertama di sekte kita. Guruku adalah seorang jenius yang tiada tarahnya, dan aspek ajaib dari tubuh sejati lima racun adalah mampu mengubah gu darah, kala jengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh yang tak terhitung jumlahnya. Yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun menjadi garis keturunan dan esensi darahnya. Begitu tubuh terluka parah, tubuh sejati lima racun akan melahap energi tubuh. Mereka kemudian akan melahap satu sama lain, menyebabkan energi tubuh berkumpul di lima racun sejati tubuh pada akhirnya, ia akan dimakan oleh ular giok yang bersemayam di kedalaman pikiran tuannya. Sungguh ajaib. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh master sekte terkoyak-koyak, selama esensi darahnya masih ada, dia bisa pulih. Memang benar, tetapi jiwa yang baru lahir dan roh primordial tidak boleh dihancurkan. Jika roh primordial hilang, hanya ular giok tanpa kesadaran yang tersisa. Saat itu, Anda juga melihat kebangkitan guru. Seratus ribu tahun yang lalu, guru disergap oleh kekuatan dewa kekaisaran senyuan dari alam atas. Pada akhirnya, dia meninggal. Namun, sebelum dia meninggal, dia diam-diam membiarkan ular giok mengambil sebagian dari roh primordialnya dan melarikan diri. Ular giok menyimpan tubuh sejati lima racun dan roh primordialnya sebelum akhirnya menggunakan teknik reinkarnasi untuk bangkit kembali. Master sekte adalah ahli yang maha kuasa. Bukankah itu berarti Master sekte juga memiliki tubuh abadi? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu masih melontarkan komentar sinis. Aku, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, bisakah kamu membantu? Saudari Yu sangat marah hingga dia berhenti menangis. Sebaliknya, dia ingin memberi pelajaran pada Sufang. Namun, dia menahan keinginan untuk melakukannya. Sufang tampak percaya diri. Master sekte memiliki tubuh sejati lima racun. Seperti yang Anda katakan, selama roh primordial masih ada, tidak akan ada bahaya apapun. Tubuh sejati lima racun akan pulih dengan sendirinya. Itu tidak akan bisa memadatkan tubuh baru tanpa seribu tahun. Yang bisa saya bantu Master sekte sekarang adalah mempersingkat waktu dan membiarkan Master sekte pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Bisakah Anda melakukan itu? Ya, itu suatu kebetulan. Siapa yang meminta saya untuk memiliki sejumlah energi yang fondasi dari setiap kehidupan adalah energi yang namun, energi yang saja tidak cukup. Kita masih membutuhkan energi yin dan yang untuk saling melengkapi dan menstimulasi kehidupan. Pertumbuhan kekuatan hidup, mundur, saya akan mulai sekarang. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dampak kehilangan seorang ahli yang tiada taranya pada saat ini tidak dapat digambarkan. Sufang segera mengaktifkan sembilan yang truki di tubuhnya dan mempercepat penyerapan sembilan yin truki dari alam suci primordial chaos. Dua kekuatan gabungan muncul dari telapak tangannya dan berubah menjadi kilau yang tak terlukiskan. Dia juga mengekstrak beberapa tetes esensi darah abadi dan memadatkannya selama beberapa hari. Baru kemudian energi yin dan yang yang berwarna darah memasuki pikiran Master Sekte. Perlahan, melalui meridian dan saraf yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman pikiran Master Sekte, dia mulai membersihkan kotoran. Pembersihan yang dia lakukan sekarang adalah kultivasi dasar yang pernah dialami oleh setiap kultivator. Semua ini seperti memasang jarum. Dia ingin menghubungkan sejumlah besar meridian rusak dan daging yang menutupi tubuh Master Sekte. Kekuatan yang menghubungkan meridian adalah energi yin dan yang. Sejumlah besar makhluk spiritual lima racun dalam daging, serangga berbisa darah, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh juga mulai terpengaruh oleh energi yin dan yang. Mereka tidak lagi melahap energi dalam daging dan darah. Sebaliknya, mereka memuntahkan energi yang telah mereka serap dan menyatukannya dengan daging. Tubuh sejati lima racun sungguh menakjubkan. Ini adalah alam bawah sadar yang ditinggalkan oleh Master Sekte di lima racun. Ketika digunakan, makhluk spiritual lima racun dikombinasikan dengan energi yin dan yang untuk memperbaiki tubuh. Itu tidak meninggalkan tubuh yang terluka parah. Jika bukan karena Su Fang, satu-satunya cara bagi hierark untuk pulih adalah dengan membiarkan lima racun menyerap semua energi, meninggalkan tubuh fisik, dan menciptakan tubuh fisik baru. Tentu saja, cara terbaik adalah dengan merebut tubuh fisik seorang kultifator yang kuat dan langsung bereinkarnasi. Namun, dengan Su Fang, dia tidak perlu meninggalkan tubuhnya yang kuat. Meskipun dia terluka parah, Master Sekte telah bekerja keras untuk mengolah tubuh ini selama bertahun-tahun. Akan sangat disayangkan untuk menyerah. Setelah hampir dua tahun, di bawah pembersihan Su Fang, energi Yin dan Yang yang terjalin membentuk tubuh Yin dan Yang berbentuk manusia akhirnya memadat. Namun, ini hanyalah permulaan. Di bawah desakan kuat Su Fang terhadap energi Yin dan Yang, tubuh, meridian, dan tulang yang patah mulai dibersihkan dan diregenerasi. 798 Hanya dalam beberapa tahun, tubuh penguasa lima racun diselimuti oleh kekuatan Yin dan Yang, dan mengalami perubahan yang mengejutkan. Saudari Yu, yang menjaga di samping, tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan yang begitu mendominasi sehingga benar-benar memungkinkan tubuh sejati lima racun terlahir kembali dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah kekuatan unik yang saya peroleh secara tidak sengaja. Saya dapat mencapai ketinggian saya saat ini dari manusia dalam beberapa ratus tahun karena kekuatan ini. Jangan khawatir, Master Sekte akan segera membentuk tubuh baru. 5 racun ki sejati. Setelah menjawab, Su Fang mulai memadatkan kekuatan baru. 5 racun ki sejati yang dibentuk oleh Gudara, Kalajengking bertanduk, Katak putih, Ular perak, dan laba-laba roh menyatu dengan Ki Abadi yang agung, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh penguasa lima racun. Dia juga memanggil botol Giyok Raksasa dan melepaskan esensi dari lima racun ki sejati. Dengan lima racun ki sejati, perpaduan Master Sekte dengan kekuatan Yin dan yang bisa dikatakan menakutkan. Setelah beberapa lama, alis Su Fang berkerut lega. Su Fang berbalik dan berkata, Saudari Yu, sudah waktunya. Sekarang Master Sekte telah mencapai kondisi pemulihan diri. Saya memperkirakan dia akan pulih dalam waktu kurang dari tiga tahun. Karena dia belum meninggalkan tubuh sebelumnya, setelah pulih, selama Master Sekte meningkatkan ki sejatinya, dia akan dapat mencapai kekuatan sebelumnya. Selain itu, dengan Ki Abadi, kekuatan Master Sekte juga harus mencapai ketinggian ratusan ribu tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia menangis lagi, tapi kali ini dengan senyuman dan kegembiraan. Master Sekte dan saya dan mati. Ini bukan apa-apa. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia meninggalkan tempat ini. Ketika dia tiba di alun-alun di pusat kota, Raja Bulu Hijau dan Li Zhe Ching membawa Li Haoji, Su Zen Hua, Guru Agung Yue Zen, Penatua Agung Hong Lian, Penatua Perunggu, Penatua Hei Zun, Penatua Zhang Feng, Suan Zen Biarawati, Raja Suci Guangzhou, Penatua Chang Hao, Jin Changkong, Penatua Jue Dao, dan ahli lainnya menyambutnya. Di alun-alun, hampir 60 ribu ahli diam-diam menunggu kedatangan Su Fang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi di dunia Kaisar Fana, apakah itu para ahli yang ditindas oleh Su Fang sendiri, atau para budak yang ditindas oleh Kekaisaran Shenyuan, atau para ahli yang secara langsung ditindas oleh Kekaisaran Shenyuan, mereka semua telah tunduk pada Su Fang dan bertekad untuk setia kepada Su. Selain itu, pada tahun-tahun ini, kekuatan keseluruhan dari puluhan ribu orang telah meningkat pesat, dan kekuatan Raja Suci Guangzhou, Qin Yuanhou, Jin Changkong, dan para ahli lainnya juga telah memasuki tahap bencana kedua, atau bahkan tahap bencana ketiga. Tahap bencana. Jagoan besar seperti tetua agung Heizun, yang telah melangkah ke tahap bencana ketiga lebih awal, kini berada di puncak alam surgawi terbang, dan setara dengan para ahli seperti Master Heiyun. Tatapan Su Fang menyapu puluhan ribu orang yang hadir. Meskipun dia tidak marah, dia memancarkan aura keagungan. Semua orang menatapnya, lalu dia perlahan berkata, saya menelpon Anda ke sini hari ini untuk memberitahu Anda beberapa berita. Kekaisaran Shenyuan dan Kekaisaran Doiqi telah mengirimkan makhluk abadi ke dunia Fana. Agaknya, mereka sudah memulai pencarian mereka untuk dunia Kaisar Fana, dan berencana mengambilnya kembali dariku. Hanya masalah waktu sebelum perang besar terjadi antara kedua organisasi. Di hadapanmu, kedua organisasi itu seperti dua gunung yang tidak dapat diatasi. Namun, aku saya yakin saya bisa meratakannya. Hari ini, saya ingin mewariskan dua teknik paling kuat dari Kekaisaran Shenyuan dan Kekaisaran Doiqi kepada Anda masing-masing. Teknik Kekaisaran Shenyuan disebut Kitab Suci asal Dewa Kaisar Sage, dan itu adalah salah satu teknik paling kuat dari klan Kekaisaran di dunia Dewa Purba. Di sungai bintang-bintang ini, ini jelas merupakan seni energi terbaik. Teknik ini berisi teknik Sage Soverein Stinju, tubuh tirani Sage Surgawi, dan banyak kemampuan ilahi kuat lainnya. Mengenai teknik Kekaisaran Doiqi, aku yakin kalian semua sudah mengenalnya. Itu disebut Sihir Daois tanpa batas, dan Berisiklon tanpa batas, Keturunan Dewa Kosmos, Formasi Pedang Kejelasan Utama tanpa batas, dan Kekuatan Dewa Kuat lainnya. Kemampuan Kitab Suci asal Dewa Kaisar Sage dan Sihir Daois tanpa batas adalah teknik rahasia yang tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Di mata dunia Dewa Purba dan Kekaisaran Doiqi, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun hari ini, di hadapan semua orang Anda, saya ingin mewariskan kedua teknik ini kepada Anda. Ada para penggarap dari Dao Iblis di antara kamu, dan aku akan menganugerahkan kepadamu darah Iblis Sejati. Kamu akan menjadi Iblis Sejati yang tak terbatas, dan ketika kamu pergi ke dunia yang lebih tinggi, kamu akan menjadi Iblis Surga yang Sejati. Saya juga memiliki kodeks Surga Iblis, sebuah seni energi sempurna dari kaum Iblis. Tentu saja, segel disintegrasi Surga Iblis tidak cocok untuk dikembangkan oleh Dao yang lurus. Tapi saya yakin Anda semua tahu betapa kuatnya itu. Selain memberimu teknik, aku juga akan menempatkan item Dao tanpa batas, Godly Image Jade Anulus, di kedalaman perlindungan. Jika kamu menemui hambatan, kamu dapat menggunakan Godly Image Jade Anulus untuk mengolahnya. Selanjutnya, dari hari ini, Anda akan memiliki persediaan energi roh abadi yang tidak ada habisnya untuk budidaya Anda. Singkatnya, dunia Kaisar Fana tidak hanya akan melawan dua kekuatan besar. Tujuanku adalah mengambil alih dunia Dewa Primordial dan dunia Primordial Abadi. Oleh karena itu, aku tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membantu kalian semua tumbuh lebih kuat. Di tahun-tahun mendatang, Big Goblin akan memandu dunia Kaisar Fana melalui Nebula Stary River. Untuk menghindari terdeteksi oleh para ahli Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Deoichi, kami akan terus tumbuh lebih kuat. Sekarang, semuanya, manfaatkanlah keilahian kalian yang baru lahir. Setiap kata dan kalimat bagaikan guntur, bergema di udara di atas alun-alun. Selama ini, puluhan ribu orang sudah tercengang. Bahkan orang-orang besar di belakang Su Fang pun tidak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa Su Fang akan begitu tidak mementingkan diri sendiri dan meneruskan tekniknya yang tiada taranya kepada semua orang. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah terdengar sejak awal mulanya. Menguasai. 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 Puluhan ribu orang tiba-tiba melontarkan teriakan tsunami yang mengguncang dunia. Dia tidak hanya ingin meneruskan teknik yang tiada taranya, tetapi dia juga mengeluarkan item Dao untuk dikembangkan semua orang. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat memiliki sarana dan pikiran yang luas seperti itu. Segera, Li Zheqing, Su Zhenhua, Sage Monarch Broad Illumination, Qin Yuanhou, Grand Elder Heizun, Jin Changkong, Suan Zhennun, dan para ahli lainnya melepaskan keilahian mereka yang baru lahir. Su Fang menggunakan segel disintegrasi surga iblis untuk melepaskan sejumlah besar jiwa yang baru lahir, yang berubah menjadi puluhan ribu suan guang dan memasuki pikiran semua pembudidaya yang hadir. Untuk sesaat, setiap ahli memikirkan Su Fang. Su Fang menanamkan segel disintegrasi surga iblis, kitab suci asal Dewa Kaisar Sage, dan sihir daois tanpa batas ke dalam jiwa yang baru lahir para ahli. Dia tidak hanya mengajarkan tekniknya, tetapi juga pemahaman Su Fang tentang tiga seni energi utama. Tiga hari kemudian, dia selesai menyebarkan teknik tersebut kepada puluhan ribu orang dan membubarkan diri dengan puas. Su Fang dan Raja Green Feather juga pergi ke kedalaman kota. Raja Peng tidak perlu mengembangkan teknik ini. Segel disintegrasi surga iblis bisa membantunya. Bagaimanapun juga, pengembangan kemampuan ilahi goblin besar tidak berguna dibandingkan mengembangkan bakat bawaan dan tubuh iblis seseorang. Tidak semua Big Goblin memiliki kemampuan Sovereign Heavenspan. Di kedalaman kota, Su Fang dan Raja Green Feather menembus tanah hingga mencapai inti bumi, yang kebetulan merupakan intisari dunia kuning fana. Luas ruangannya tidak mengejutkan. Su Fang menghitung dan segera menggunakan kekuatan pemotongan yang berisi kekuatan harta karun dao untuk memotong tanah di atasnya. Potongan-potongan batu besar dipotong dan potongan-potongan tersebut untuk sementara disedot ke dalam pot abadi langit dan bumi mini oleh Su Fang. Kira-kira tiga bulan kemudian, Su Fang benar-benar membuat jendela atap besar dari inti bumi. Dari inti bumi, seseorang dapat melihat langsung langit. Raja Green Feather mendecahkan lidahnya dengan heran. Pohon roh labu surga terbentuk dari intisari dunia Kaisar Fana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika pohon itu ditanam di dunia Kaisar Fana, hanya perlu beberapa ratus tahun bagi dunia Kaisar Fana untuk mengalami perubahan yang mengejutkan. Su Fang berencana menanam pohon roh labu surga di dunia Kaisar Fana. Itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin dilakukan Su Fang, namun baru saja mampu dicapainya. Seberkas cahaya abadi ditembakkan, cahaya abadi meluas dari intisari sampai ke tanah. Tiba-tiba, sebuah benda hijau yang sangat mengejutkan muncul dalam cahaya abadi. Ketika cahaya abadi menghilang, itu mengungkapkan pohon roh labu surga yang telah mengejutkan banyak pembudidaya di masa lalu. Su Fang juga menatap pohon roh labu surga dengan penuh kegembiraan. Ini adalah dunia Kaisar Fana milikku. Selanjutnya, kamu harus bekerja sama denganku dan menggabungkan akarmu dengan intisari dunia Kaisar Fana. Mulai sekarang, kamu akan mengakar di sini. Saat kamu telah bergabung dengan dunia Kaisar Fana menjadi asampe batas tertentu, saya akan memberi Anda gambar ilahi jadeanulus untuk dikembangkan. Tujuan Anda adalah menjadi abadi, bukan? Pohon roh labu surga berkata, citra ilahi milikmu jadeanulus sungguh menakjubkan. Ini sangat membantu makhluk spiritualku dan pengembangan ras iblis. Tampaknya bertemu denganmu bukanlah kemalanganku. Jangan khawatir, dengan tubuh spiritualku yang besar, bahkan dengan gambar ilahi jadeanulus, akan membutuhkan waktu seribu tahun bagiku untuk melepaskan cangkangku dan bertransformasi. Dalam seribu tahun ini, aku akan membawa kemakmuran ke dunia Kaisar Fana. Mari kita mulai. Intisari dunia Kaisar Fana, warisi kekuatan dewa. Raja Greenfeather mundur. Su Fang duduk bersilah. Setelah merentangkan tangannya, dia segera mulai membentuk segel tangan. Setelah membentuk segel tangan, ki spiritual dunia dalam intisari mulai mengebor ke dalam pohon roh labu surga. Setelah beberapa saat, akar pohon roh labu surga mulai tumbuh perlahan menuju intisari. Untuk mempercepat, lengan Su Fang berubah menjadi tanaman merambat. Setelah menyatu dengan pohon roh labu surga, akarnya mulai tumbuh lebih cepat. Saat ini, Raja Greenfeather melihat pemandangan yang mengejutkan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, membuat pohon roh labu surga tampak seperti sarang ular. Pohon roh adalah ular roh yang sangat besar, dan akarnya seperti ular yang baru lahir. Mereka meregangkan tubuh, mencari makanan, mencari dunia baru. Raja Greenfeather bertepuk tangan, Su Fang memiliki kemampuan ilahi atribut kayu. Saya bertanya-tanya betapa menakutkannya kekuatannya ketika dia menjadi abadi di masa depan. Setelah beberapa tahun, sebagian besar akar pohon roh labu surga telah menembus inti-inti sari, nyaris tidak berhasil berakar. Su Fang kelelahan. Pada akhirnya, setelah menanam ki spiritual abadi dan batu abadi dalam jumlah besar, Su Fang dan Raja Greenfeather meninggalkan inti bumi. Begitu mereka terbang keluar dari tanah. Bahkan Su Fang sendiri pun terkejut. Sebelumnya, di dunia Renhuang yang terpencil ini, hanya ada bebatuan dan pasir kuning. Satu-satunya keberadaan adalah base camp yang dia bangun. Tapi sekarang, di pasir kuning dekat markas, ada pohon roh yang tingginya ribuan kaki. Tampaknya sepi, tetapi di bawah aura pasir kuning yang meningkat dan atmosfer yang berapi-api, sepertinya pohon itu akan membakar pohon roh labu surgawi dalam sekejap. Pohon roh labu surga dengan kuat memancarkan ki spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan menyatu dengan dunia Renhuang. Pohon roh labu surga tidak menyangka akan menumbuhkan daun dan mulai menerima dunia Renhuang dengan begitu cepat. Raja Greenfeather memandang ke arah pohon roh labu surga, menyaksikan ki spiritual yang dilepaskan oleh pohon roh secara bertahap mendominasi langit alami dunia Renhuang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, nak, prestasimu akan menjadi legenda dunia kecil ini. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan litian Zuo di masa lalu. Menanam pohon roh labu surga itu mudah, tapi melindungi dunia Renhuang adalah tantangan sebenarnya. Sufang juga sangat senang, akan ada pertempuran sengit. Lawan kita adalah makhluk abadi, dan membunuh makhluk abadi hampir mustahil. Namun selama kita terus tumbuh lebih kuat dan bekerja sama, kita dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan membalikkan keadaan. Haha, ikuti arus yang hidup, lawan arus yang abadi. Raja Greenfeather tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ikuti arus kehidupan, lawan arus keabadian. Tidak peduli apakah itu iblis, manusia, atau makhluk spiritual, setiap bentuk kehidupan lemah di dunia ini harus menentang surga dan mengubah nasib mereka. Tiba-tiba, masa depan yang luas perlahan terbentang di depan Sufang. 799. Setelah menetap di pohon, Sufang dan Raja Bulu Hijau segera pergi ke puncak penghalang dunia kaisar manusia. Mengambang di puncak penghalang, mereka bisa melihat lebih dari seribu big goblin di galaksi. Di bawah kepemimpinan goblin besar, Raja Goblin berkepala sembilan, Raja Goblin Brute Force, dan Goblin Angin Ungu, mereka perlahan-lahan bermigrasi ke dunia kaisar manusia. Melihat dunia Zuotian lagi, kekuatan dunia secara keseluruhan menjadi lebih kaya. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh pohon labu surgawi. Sayangnya, Sufang belum menjadi seorang imortal. Jika itu adalah makhluk abadi, mereka akan mampu melepaskan kekuatan elemen kayu yang tak tertandingi dan membuat dunia kecil yang terpencil ini menumbuhkan tanaman hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sesosok terbang dari bawah, Li Haoji berkata, Saudara Fang. Sufang mengangguk, Saudara Li, kamu juga harus cepat berkultivasi. Kita tidak punya banyak waktu. Segera, kita akan melawan kekaisaran Senyuan dan Doichi. Aku membawakanmu lebih dari 3.000 Big Goblin. Saat kepergi, aku meninggalkan dunia kaisar manusia sendirian dan pergi ke beberapa dunia kecil untuk menangkap banyak Big Goblin. Apakah begitu? Tapi tidak ada Goblin besar yang seperti Raja Goblin berkepala sembilan. Tidak masalah, aku kekurangan Big Goblin saat ini. Bagaimana dengan ini? Kamu biarkan 3.000 Big Goblin bertugas untuk bermigrasi ke dunia manusia kaisar. Aku akan memanggil mereka kembali ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk membantuku berkultivasi. Tidak masalah. Bagaimanapun, aku akan menekan 3.000 Big Goblin satu per satu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Li Haoji dan Sufang berdiskusi dan mengambil tindakan bersama. Sufang menyedot 1.000 Goblin besar kembali ke ruang harta karun. Li Haoji keluar dari galaksi dan menggunakan kekuatan artefak dao untuk menembakkan Big Goblin yang padat. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak buruk, antara alam Ascension dan alam Ascension. Menggunakan mereka untuk bermigrasi ke dunia manusia kaisar bukanlah masalah. Senior Sufang tiba-tiba melihat pemandangan di depannya dan kemudian ke dunia Nebula. Dia berkata kepada Raja Bulu Hijau, kita harus memikirkan cara untuk memperkuat pasukan kita lagi. Dengan kekuatan kita saat ini di dunia kaisar manusia, mustahil untuk melawan dua kekuatan sekaligus. Bagaimana menurutmu? Raja Bulu Hijau setuju. Belum, tapi aku punya beberapa ide. Oke, mari kita kembali dan memikirkannya. Setelah tiga ribu Big Goblin mulai memindahkan dunia kaisar manusia, mereka bertiga membalas formasi susunan di kota. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa tahun, dia benar-benar akan merasakan lima racun Zenki yang sudah dikenalnya, yang sangat kuat. Dia memimpin para master dan memasuki kedalaman persona bersama Sufang. Segera, mereka sangat gembira. Mereka menatap dengan kaget pada penguasa lima racun, yang sedang duduk bersila di udara dan telah memulihkan tubuh fisiknya. Penguasa lima racun sekali lagi menjadi tak terduga. Setelah berhenti berkultivasi, dia mendarat di tanah di depan semua orang. Sufang, aku berhutang budi padamu kali ini. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa mendapatkan tubuh fisik dalam beberapa ratus tahun. Besar. Green Feather King datang ke tengah dan melihat ke semua orang. Sufang baru saja memikirkan cara bagi dunia kaisar manusia untuk menghadapi kekaisaran Senyuan dan Doichi. Sekarang setelah ketua sekte baik-baik saja, kita bisa mendiskusikan masalah ini. Qin Yuanhou maju selangkah. Kekaisaran Senyuan dan Doichi adalah dua harimau yang ganas. Saya tidak mencoba mematahkan semangat Anda, tapi tidak mungkin kita bisa melawan mereka secara langsung. Saya pikir juga begitu, Tuan. Bahkan Su Zhenhua memasang ekspresi serius. Dia membungkuk pada Sufang. Saya pernah diadopsi oleh kaisar Senyuan, jadi saya tahu seberapa kuat kekaisaran Senyuan. Mereka memiliki sejuta tentara dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki dewa terbang yang jauh lebih banyak daripada dunia kaisar manusia. Mereka juga memiliki harta nasional, Astrolabe Immortal Pedang. Begitu kaisar Senyuan mengaktifkan kekuatan dunianya, ditambah dengan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa dengan mudah menghancurkan kekaisaran Senyuan. Mereka sekuat itu, Li Zheqing jelas terkejut. Semua orang juga merasa seperti ada batu besar yang tertancap di hati mereka. Su Zhenhua membungkuk kepada semua orang. Mereka bahkan lebih kuat dari apa yang baru saja saya katakan. Untuk mengkonsolidasikan posisi kekaisaran Senyuan, generasi dewa naik ke dunia luar, dan mereka terus-menerus mentransfer segala jenis kekuatan dari dunia luar, membuat keluarga kerajaan kekaisaran Senyuan kaya. Mereka juga memiliki banyak artefak Dao, seperti manik abadi pemurnian Yuan yang disita oleh Master, Harta Nasional, Pedang Abadi Astrolabe, Kuali Abadi Untaro, dan sebagainya. Kekaisaran Senyuan juga memiliki banyak sumber daya, dan mungkin ada berbagai metode yang ditinggalkan oleh para dewa. Su Fang mendengarkan dan tidak bereaksi banyak. Dia memanggil salah satu tetua, Elder Chang Hao, Anda adalah tetua Doi Chi. Ceritakan kepada kami tentang situasi Doi Chi dan biarkan semua orang mengerti. Ternyata dia adalah ahli dari Doi Chi, Penatua Chang Hao. Sebagai tetua Doi Chi, saya memiliki pemahaman kasar tentang situasi Doi Chi. Doi Chi ini adalah kekuatan nomor satu di domain primordial abadi, dan tentu saja merupakan kekuatan yang secara diam-diam dipelihara dan didukung oleh tuan domain primordial abadi. Saya mendengarnya asal usul Doi Chi adalah gulungan kuno dari dunia luar yang mencatat seni dao tanpa batas, gulungan kuno itu juga mengatakan bahwa asal mula seni dao tanpa batas ada di dunia luar, dan asal mula seni dao tanpa batas juga merupakan kekuatan utama di dunia luar. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Penatua Chang Hao berbicara tanpa lelah. Ini tidak dapat dibuktikan, tetapi Doi Chi memiliki ratusan ribu murid, dan ada banyak ahli alam abadi terbang. Master Sekte saat ini juga merupakan ahli tertinggi, dan para jenius bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi. Doi Chi telah berkembang selama puluhan ribu tahun, dan fondasinya sangat mencengangkan. Ia juga memiliki artefak dao, dan Master Sekte saat ini dapat mengaktifkan artefak dao untuk melindungi seluruh batas Doi Chi. Kemampuannya tidak terbayangkan. Yang satu seperti serigala, dan yang lainnya seperti harimau. Li Zheqing mengepalkan tangannya, tidak mampu menemukan solusi. Namun, dia memberi isyarat kepada semua orang. Mari kita pikirkan keuntungan kita sendiri. Dunia Kaisar Fana tidak lemah, dan semua orang di sini adalah orang yang mampu. Pada saat ini, penguasa lima racun berbicara. Semua orang terdiam ketika dia berbicara. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di sini yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia menghadapi kekaisaran Senyuan dan Doi Chi secara langsung. Penguasa lima racun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat bersaing dengan dua kekuatan besar. Bukan hanya Doi Chi, tetapi seluruh alam primordial abadi. Musuh kita adalah dua dunia besar. Sekarang, empat dewa telah turun. Salah satu Doi Chi bernama Xin Dao Tian, dan tiga dewa dari dunia dewa purba telah turun. Dua di antaranya adalah pakar kerajaan Kekaisaran Senyuan yang telah naik ke dunia besar dalam puluhan ribu tahun terakhir. Salah satunya sepertinya berasal dari dunia yang besar. Oleh karena itu, kita harus bersembunyi dari dua kekuatan besar sekarang dan memikirkan cara untuk memperkuat kekuatan dan fondasi kita. Kita perlu memiliki kekuatan komprehensif untuk bersaing dengan dua kekuatan besar tersebut, tetapi dengan jumlah kita yang sedikit, sulit untuk menghadapi satu kekuatan. Raja Bulu Hijau memadatkan singgah sananya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Semuanya, duduklah dan pikirkan apa yang dikatakan Master Sekte. Semua ahli duduk. Mereka datang dari dunia berbeda dan kekuatan berbeda. Pengalaman dan kultivasi mereka berbeda, namun mereka semua adalah orang-orang yang cakep. Mereka tidak takut dengan dua kekuatan besar itu. Setelah hening lama, Su Zen Hua memandang Su Fang. Kita bisa mengandalkan diri kita sendiri atau mencari dukungan. Ada dunia kecil yang bisa mendukung kita dan membantu kita menghadapi dua kekuatan besar. Su Fang segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kita bisa menghubungi siapapun. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri pada akhirnya. Penatua pertama Heizun memamerkan giginya dan berkata, jika kita memiliki fondasi dunia kecil seperti dunia dewa primordial atau alam primordial abadi, kita tidak perlu memutar otak untuk memikirkan cara yang baik. Jika itu masalahnya, kita bisa pergi ke dunia kecil lainnya dan dengan seenaknya menekan kekuatan dan pakar. Kita bisa dengan paksa menarik mereka ke dunia kaisar manusia. Pada saat ini, penguasa lima racun tiba-tiba mendapat ide. Saat itu, sekte kami memimpin para ahli dari sekte dewa kami, tetapi kami juga dipaksa terpojok oleh dua kekuatan besar. Kemudian, kami juga menekan para ahli sambil menyerap para jenius muda. Pada akhirnya, kami mampu bersaing dengan dua kekuatan besar selama bertahun-tahun. Jika kami tidak dapat menemukan sekutu atau bantuan, kami akan melakukannya sendiri. Ini, Su Fang, yang selama ini berpikir keras. Poin utama yang dibicarakan semua orang tidak lain adalah kekuatan eksternal. Dengan kekuatan dunia kaisar manusia saat ini, mustahil untuk menghadapi dua kekuatan besar tersebut. Namun, jika dunia kaisar manusia memiliki dasar dari dunia kecil lainnya, mereka tidak perlu takut pada dua kekuatan besar itu sama sekali. Mereka hanya perlu menghadapinya. Ini adalah poin utamanya. Saat ini, mata Su Fang berbinar. Dia segera berdiri, menyebabkan semua orang melihatnya dengan kaget. Saya rasa saya punya cara untuk menghadapinya. Namun, cara ini juga sangat berisiko. Ini juga proyek yang sangat besar. Jika sudah selesai dan terrealisasi, kita bisa langsung menangani dua kekuatan besar itu. Apakah begitu? Semua orang segera berdiri dan berkumpul di sekelilingnya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Sebelumnya, setelah badai gerbang Siansa, Alam Zwotian hampir hancur karenanya. Ia menjadi planet yang sunyi. Berapa banyak nyawa yang mati di bawah kekuasaan makhluk abadi? Pada saat itu, banyak ahli yang mati di tangan makhluk abadi. Namun, sebagian besar dari makhluk abadi itu juga mati di bawah kekuasaan gerbang Siansa. Tentu saja, bukan hanya makhluk abadi yang mati di bawah artefak Dao. Juga Realm Lord. Misalnya, Realm Lord dari zona Beichen dan Realm Lord dari alam hutan. Tanpa Realm Lord, dunia kecil ini untuk sementara berada dalam keadaan kosong. Bahkan jika Realm Lord berikutnya lahir, dia tidak akan sekuat itu. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan dunia kecil, dia tidak akan begitu kuat. Kuat sehingga dia tidak bisa dikalahkan. Memanfaatkan fakta bahwa Realm Lord telah jatuh dan dunia kecil berada dalam keadaan seperti itu, kita bisa langsung menyerang dunia kecil yang tidak sekuat dunia dewa primordial dan alam primordial abadi. Kita bisa menelannya beberapa dunia kecil dan kemudian mengumpulkan ahli dari dunia kecil. Terakhir, kita akan kembali ke sini untuk menghadapi dunia dewa primordial dan deici. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk menyingkirkan keempat dunia kecil itu. Abadi. Tanpa dukungan dari yang abadi, Sufang sama sekali tidak takut pada kekaisaran senyuan dan deici. Bahkan jika mereka memiliki artefak dao, kaisar dewa primordial tidak akan bisa membunuhku, bahkan jika aku di alam transformasi bulu tingkat ketiga. Tetapi yang abadi berbeda, yang abadi tidak terkalahkan. Menurut rencanaku, kita bisa berhasil mendapatkan beberapa dunia kecil dan memiliki fondasi. Lalu, kita bisa fokus menangani empat yang abadi. Selama yang abadi tidak ada di sini, dunia dewa purba dan deici tidak akan menandingi dunia kecil kita. Di bawah ekspektasi semua orang, Sufang akhirnya melepaskan kekuatan seorang raja dan kekuatan Rilem Lord di depan semua orang. Semua ahli yang hadir sangat terpengaruh. Bahkan Raja Bulu Hijau yang kuat dan penguasa lima racun tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Sufang di alam transformasi bulu tingkat ketiga sebenarnya adalah eksistensi yang tidak dapat mereka lampaui. Semua orang kembali sadar, dan hanya kata-kata Sufang yang bergema di benak mereka. Seketika, semua orang saling memandang. Selain kaget, mereka juga terkejut. Jelas, semua orang merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Penguasa lima racun bertepuk tangan di depan semua orang. Ini ide yang bagus. Saya pikir Anda berencana untuk menghindari yang kuat dan melawan yang lemah, menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi kelemahan Anda. Kekaisaran senyuan dan alam primordial abadi adalah eksistensi yang sangat kuat di antara dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita harus melawan mereka, kita bahkan tidak akan bisa mengalahkan mereka. Daripada itu, kenapa kita tidak diam-diam menangani dunia kecil biasa dan mengambilnya ke dalam tangan kita? Begitu kita sudah sekuat abanteng, kita akan menghadapinya. Kami akan mendengarkan guru, jawab para ahli lainnya. Melihat tidak ada yang punya saran lain, mereka semua setuju dengan rencananya. Su Fang memberi perintah di depan semua orang, semuanya, segera bersiap. Kerahkan puluhan ribu ahli, beberapa dari mereka akan tetap tinggal di dunia Kaisar Fana. Dengan puluhan ribu ahli dan goblin besar di tanganku, mereka menang tidak sulit menghadapi dunia kecil. Selain itu, saya yakin kita bisa menghancurkan dunia kecil itu tanpa rilem lord. Semua orang segera menyebar untuk melakukan persiapan. 800. Su Fang datang ke formasi susunan terpencil lainnya. Xiao Meyer dan Lan Hai Cheng, ditemani oleh Bai Ling, sedang berkultivasi di pavilion di kedua sisi formasi susunan. Tampaknya mereka menyegel kesadaran mereka dan berkultivasi dalam pengasingan. Bai Ling meninggalkan formasi susunan dan diam-diam datang ke pinggiran bersama Su Fang. Saudaraku, jangan khawatir. Aku menemukan banyak masalah dengan Meyer selama periode ini. Meyer adalah murid pavilion Swan V. Setelah dia kehilangan ingatannya, semuanya terfokus pada pavilion Swan V. Saya berbicara dengannya lagi dan lagi, dan setiap kali, saya menemukan bahwa posisi pavilion Swan V di dalam hatinya mirip dengan rumah. Gurunya, sesama murid, dan petinggi sangat penting baginya. Bahkan jika pavilion Swan V memanfaatkannya dan meninggalkannya, perasaannya terhadap pavilion Swan V selalu terkubur di lubuk hatinya yang paling dalam. Saat dia melihat kehancuran pavilion Swan V, itu setara dengan segala sesuatu di masa lalu yang hancur di dalam hatinya. Dia bahkan merasa jika kamu tidak muncul, dia akan tetap bersama rekan-rekan muridnya di pavilion Swan V. Faktanya, dia sendiri memahami apa yang telah dilakukan pavilion Swan V. Kuncinya ada pada ingatannya. Saudaraku, tidak ada tempat bagimu. Baginya, kamu adalah orang asing. Bahkan hubunganku dengannya sekarang jauh lebih baik daripada hubunganmu. Saat ini, Bai Ling mungkin melihat ekspresi Su Fang menegang, jadi dia menasihati lagi. Untungnya, Lan Hai Cheng semakin dekat dengannya akhir-akhir ini dan telah berbicara untukmu. Meskipun tidak terlalu efektif, lambat laun hal itu akan membuatnya tidak menolak. Anda. Aku tidak mengira semuanya akan menjadi begitu serius. Tiba-tiba menjadi orang asing. Tidak ada yang bisa menerima ini. Selir Xiao yang menawan dan genit saat itu masih ada dalam pikirannya. Menurutku dia lebih menghargai pavilion Swan V daripada dirinya sendiri. Saudaraku, kamu hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu antara kamu dan dia. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Masalah ini tidak bisa dipaksakan, dan untuk saat ini, aku tidak bisa fokus pada masalah ini. May Air dan aku akan mengikuti arus saja. Kakak Bai, aku datang menemuimu kali ini karena aku ingin kamu tetap berada di manusia. Dunia Kaisar, saya ingin memimpin para ahli untuk merebut alam hutan dan alam bintang utara. Huff, itu tidak akan berhasil. Kita dulu bersama. Saudari Bai tidak cukup kuat di masa lalu, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu. Tapi setelah bertahun-tahun, aku harus mengikutimu tidak peduli apa. Dengan sister Bai di sisimu, heh, bahkan jika kamu bertemu dengan makhluk abadi, kamu tidak perlu takut padanya. Aku masih mengkhawatirkan May Air. Dengan Lan Hai Cheng di sini, dia seharusnya tahu cara menghibur orang lebih baik daripada aku. Selain itu, kamu sendiri mengatakan bahwa kamu tidak bisa memaksakan sesuatu, jadi mengapa kamu masih memperhatikan hal-hal ini? Baiklah. Di mana rubah kecil Dao Wuliang itu? Dia, saat aku pergi, aku meninggalkan pemikiran padanya. Saat alam Zuotian diserang, dia mungkin meninggalkan alam Zuotian juga. Saya pikir Dao Wuliang masih bisa dipercaya. Bai Ling menarik lengan Su Fang dan dengan paksa menarik Su Fang keluar. Dia memberikan perasaan seorang gadis tetangga, lincah dan nakal. Ketidaksenangan di hati Su Fang dengan cepat menghilang. Setelah sekitar setengah bulan persiapan, Li Haoji, Qin Yuanhou, Su Zhenhua, Penatua Heizun, dan ahli lainnya memimpin puluhan ribu makhluk abadi ke dalam labu abadi langit dan bumi kecil milik Su Fang. Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, dan Li Zheqing tetap tinggal bersama beberapa ahli untuk menjaga dunia Kaisar Fana. Penguasa Lima Racun juga membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Sebelum pergi, dia menempatkan gambar ilahi jadeanulus ke dalam formasi yang paling dalam agar semua orang bisa mengolahnya. Dia juga meminta Green Feather King untuk mengawasi pemurnian pil Afrodisiak. Di masa depan, dia akan membutuhkan pil yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing, suara mendesing. Di Nebula, Bai Ling berubah menjadi tubuh aslinya, dan Su Fang duduk bersila di atas. Pada saat ini, dia melihat ke dunia Kaisar Fana yang sedang digerakkan oleh ribuan goblin besar, perlahan menghilang dari pandangannya. Meskipun dia sedikit khawatir, dengan Raja Bulu Hijau, penguasa Lima Racun, dan banyak ahli lainnya, mereka setidaknya bisa menyembunyikan dunia Kaisar Fana di sungai bintang Nebula ini. Setelah beberapa napas, Bai Ling membawa Su Fang melewati Nebula. Bagi Bai Ling, jauh lebih mudah daripada manusia pembudidaya untuk terbang di sungai bintang ini. Setelah beberapa bulan, mereka terbang melewati dunia Dewa Purba dan dunia Purba Abadi. Segera, samar-samar mereka bisa melihat dunia hutan. Su Fang mengirimkan pemikirannya kepada Yu Ying Ying. Jika tidak ada aliansi untuk menangani dunia Dewa Primordial dan dunia Primordial Abadi, ada aliansi untuk menangani dunia hutan dan zona Beichen di sungai bintang ini. Dunia Roh Primordial Benua Subur Di permukaan benua ini, nampaknya banyak sekali aura permata dan harta karun yang terpancar darinya. Jika makhluk kuat merasakannya secara mendalam, mereka akan menemukan bahwa seluruh benua diselimuti cahaya kristal, dan menyatu erat dengan dunia alam kabut roh. Di alam mistik jauh di dalam benua, Yu Ying Ying tiba di luar alam mistik dan melihat banyak ahli berkumpul. Dia tidak banyak bertanya dan memasuki alam mistik. Enam penguasa benua subur juga muncul saat ini. Ketika dia melihat Yu Ying Ying, dia melihat keluar pintu. Aku sudah memeriksa orang-orangnya. Nanti, ajak mereka bekerja sama dengan Su Fang untuk mengambil alih dunia hutan. Namun, jangan biarkan mereka melepaskan sumber alami dunia kabut roh. Yu Ying Ying tertegun sejenak. Tuan, saya baru saja memberitahu Anda bahwa Su Fang meminta bantuan kami untuk mengambil alih dunia hutan. Anda mengirim orang secara langsung. Apakah guru berpikir Su Fang dapat mengambil alih dunia? Secara logika, itu tidak mungkin. Namun, kamu juga tahu bahwa dia mempunyai kura-kura iblis yang tiada tarannya di sisinya. Kekuatan dan kemampuannya pasti sangat menggemparkan. Jika dia membawa banyak ahli bersamanya dari dunia penguasa Fana, itu tidak mungkin. Mustahil untuk mengambil alih dunia kecil. Yang paling penting, dunia hutan dan penguasa alam zona Beichen telah jatuh. Kedua dunia kecil ini berada dalam periode vakum, dan tidak ada ahli top yang menjaga mereka. Ini adalah kesempatan Su Fang. Su Fang telah tumbuh selangkah demi selangkah di bawah pengawasan kita. Dari seorang kultifator keliling yang dikejar orang lain hingga makhluk tertinggi saat ini, itu telah membuktikan segalanya. Orang ini sangat cakep dan berani. Dia akan mencapai hal-hal besar. Kali ini, guru meminta Anda untuk membawa ribuan ahli untuk membantu. Anda harus melakukan ini dengan baik. Jika dia berhasil mengambil alih dunia hutan, guru secara pribadi akan membantunya di masa depan. Sebagai Realm Lord, enam penguasa benua subur tidak ragu-ragu sama sekali. Tampaknya di matanya, yang ada hanya keberhasilan atau kegagalan. Percaya atau tidak percaya. Karena dia percaya, dia akan mempercayainya tanpa keraguan. Pada akhirnya, Yu Yingying tidak berkata apa-apa. Setelah meninggalkan wilayah rahasia, di bawah panggilan, lebih dari 5.000 ahli, setengahnya adalah penguasa alam surgawi terbang, memasuki sebuah lorong. Setelah beberapa napas, di galaksi yang jauh dari dunia kabut spiritual, sebuah lorong tiba-tiba muncul di langit. Yu Yingying memimpin para ahli dalam barisan. Di bawah komandonya, mereka segera terbang ke galaksi di dunia hutan. Beberapa hari kemudian, ribuan orang terbang di galaksi yang luas. Di bawah galaksi, mereka juga tampak sedikit terisolasi dan tidak berdaya. Mereka sangat menghormati galaksi tertinggi. Ekspresi banyak orang berubah saat mereka mengikuti pandangan Yu Yingying. Mereka sangat terkejut. Di mata mereka, ada kura-kura raksasa yang terbang di galaksi. Meski hanya seukuran telapak tangan, kejutan yang ditimbulkannya pada semua orang tak terlukiskan. Ternyata Su Fang, Bai Ling, Su Zhenhua, Qin Yuanhou, Elder Heizun, Jin Changkong, dan lebih dari 10.000 ahli sedang menunggangi penyu abadi di galaksi. Tidak hanya terdapat lebih dari 10.000 ahli, tetapi ada juga lebih dari 10.000 ahli manusia di balik penyu abadi. Tidak, mereka bukanlah ahli manusia. Masing-masing dari mereka tampak garang, dan masing-masing memiliki aura kekerasan dan pembunuhan. Ternyata Kaisar Vermillion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Monster Tong Tian, Wulin Goblin, Raja Goblin Berkepala Sembilan, dan Raja Goblin Brute Force memimpin lebih dari 10.000 goblin besar. Tidak lama kemudian, ketika kedua belah pihak bertemu di galaksi, para ahli yang dibawa Yu Yingying tidak berani melihat ke arah pasukan Big Goblin. Di antara pasukan Big Goblin, berapa banyak dari mereka yang merupakan Rilem Lord of the Flying Celestial Rilem. Ada area lain di punggung penyu abadi, dan Yu Yingying membawa ribuan ahli ke sana. Su Fang menghela nafas di depan semua orang, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Lu. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya secara diam-diam, tetapi saya tidak berharap Anda memimpin begitu banyak senior dan orang penting untuk membantu saya. Yu Yingying menjawab dengan dingin, saya memberitahu guru persis apa yang Anda katakan, dan dia segera mengumpulkan semua orang untuk membantu Anda. Tetapi saya akan memberitahu Anda kata-kata buruknya terlebih dahulu, yang terbaik adalah jika semua orang dapat kembali dengan utuh. Aku masih bisa menjamin ini. Penyu abadi, pergilah ke alam hutan di depan. Dia memerintahkan penyu abadi untuk menuju ke alam hutan di depan semua orang. Meskipun kura-kura kematian tidak terlalu cepat, ia mampu membawa begitu banyak ahli. Selain itu, ia tidak takut dengan kekuatan alam bima sakti, seperti badai dan arus deras, yang membuat ribuan lebih ahli di belakangnya merasa sangat ambisius. Mereka merasa bisa menaklukkan bima sakti ini. Alam hutan sudah ada di depan mereka. Para ahli berkumpul di sekitar Su Fang, dan Yu Yingying mau tidak mau bertanya dengan prihatin, apakah Anda punya ide bagus? Ini adalah satu-satunya pertanyaan di benak setiap orang. Di bawah ekspektasi semua orang, Su Fang dengan tenang melihat ke alam hutan, alam hutan adalah musuh lamaku. Terakhir kali tiga makhluk abadi turun, tujuan mereka adalah untuk mengambil kembali artefak Dao Jade Anulus dariku. Hasilnya, sejumlah besar ahli merebut gerbang Sianza dan dikuburkan di bawah kekuatan artefak Dao. Dua dari tiga makhluk abadi meninggal dan satu terluka, dan mereka telah meninggalkan dunia kecil. Cara untuk menjatuhkan alam hutan sangat sederhana, langsung serang penghalang dunia, dan ketika ahli di bawah mantan Rilem Lord muncul, bunuh mereka dalam jumlah besar, tekan mereka, dan langsung tekan mereka dengan kekuatan. Setelah membunuh mereka sampai mereka tidak mampu melawan, lalu bunuh ke dalam bagian dalam dunia. Ada kekuatan budidaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Kita di sini bukan untuk menghancurkan alam hutan, dan mereka pasti tidak akan menyerang kita dengan gegabuh. Kemudian kita akan menghancurkan sekte pedang trate hijau dan menekan ahli asli di bawah tuan alam. Ketika dia selesai berbicara, tidak ada yang keberatan. Karena semua orang bisa melihat kekuatan mereka sendiri, pihak mereka benar-benar mampu menekan para ahli dari alam hutan. Serangan langsung adalah cara tercepat untuk mengambil alih alam hutan. Nona muda, jangan menyerang dulu. Saat saya membutuhkan bantuan, saya akan menyusahkan semua orang untuk membantu, Su Fang sengaja berkata kepada Yu Yingying. Orang-orang dari alam kabut roh merasakan perasaan hangat di hati mereka. Mereka jelas mengetahui niat Su Fang dan tidak akan membiarkan mereka menyerang dengan mudah. Tentu saja, mereka ingin menghindari hilangnya alam kabut roh. Satu demi satu, Su Zen Hua dan lebih dari selusin ahli, masing-masing memimpin seribu orang, secara bertahap tertinggal di belakang penyu abadi. Di belakang mereka, Big Goblin masing-masing memimpin seribu Big Goblin dan bekerja sama dengan para ahli manusia untuk membentuk sepuluh pasukan manusia dan Yao untuk mengepung alam hutan. Setelah menunggu beberapa hari, ketika alam hutan benar-benar terkepung, Su Fang mengendarai penyu abadi dan memerintahkan sepuluh pasukan untuk mengepung alam hutan. Di luar sungai Star, di depan alam hutan, Su Fang dan Bai Ling berdiri di belakang penyu abadi. Hanya satu orang dan dua Yao yang memata-matai seluruh alam hutan. Iya. Kura-kura abadi tiba-tiba membuka mulutnya dan perlahan-lahan menyedot Yao Qi yang seperti gelembung. Ia meludahkannya dan gelembung itu menghantam penghalang alam seperti bola meriam. Ledakan. Penghalang alam hutan yang dingin dan bahkan agak mati tiba-tiba terbakar. Nyala api membuat lubang besar di penghalang alam dan kemudian penghalang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar. Serangan dari undiing turtle tidak signifikan. Itu membakar lubang di penghalang alam hutan dan api perlahan naik ke sungai Star. Menyerang wilayah kecil dengan berani. Jika saya mengingatnya dengan benar, dalam catatan kuno, dalam jutaan tahun terakhir, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kura-kura Yao itu benar-benar kuat. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan melubangi penghalang alam hutan dalam satu gerakan. Para ahli dari alam hutan ada di sini. Di belakang mereka. Para ahli dari alam kabut roh mengawasi setiap pergerakan alam hutan. Saat mereka berseru, mereka melihat banyak sosok terbang keluar dari lubang penghalang alam hutan. Terima kasih telah menonton!